Pada saat ini, hati Wang Chen sepertinya telah runtuh. Kenangan masa kecilnya muncul, kenangan tak berujung mengalir keluar, menyebabkan Wang Chen jatuh ke dalam kebingungan. Adegan-adegan yang familiar itu, sosok-sosok yang familiar itu, semua ini membuat Wang Chen merasa seperti dia telah kembali ke masa kecilnya. Meskipun masih ada sedikit kesadaran yang tersisa di hatinya, meskipun ia terus memberitahu Wang Chen bahwa semua ini palsu. Namun, Wang Chen lebih suka percaya bahwa semua ini nyata. Keluarga masa lalu kini berada dalam jangkauannya. Adegan yang menghantui mimpinya sekali lagi muncul di hadapannya. Perjuangan batin menyebabkan wajah Wang Chen menjadi pucat. Ah! Setelah beberapa saat, Wang Chen berjuang keras dan berpartisipasi. Tidak, semua ini palsu, semuanya palsu. Wang Chen meraung keras. Dia dengan keras melepaskan tangan Wang Lin, melepaskan tangan Wang Yan. Kenapa? Kenapa jadi seperti ini? Melihat segala sesuatu di sekitarnya, memandang dunia, Wang Chen meraung dengan mata merah. Mengapa semua ini harus digunakan untuk mengujinya? Mengapa ilusi seperti itu muncul? Hah ya! Terengah-engah, tubuh Wang Chen tidak bisa menahan gemetar. Saya tidak bisa terus tinggal di sini. Aku harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, pembulu darah biru menonjol di dahinya. Dia melakukan perlawanan yang hebat, hatinya terasa seperti akan terkoyak. Membunuh. Akhirnya, suara gemuruh keluar dari mulut Wang Chen. Hong! Auranya membubung ke langit. Hu! Api Rosevins mulai berkobar dengan ganas. Kekuatan garis keturunan yang tak ada habisnya menyebar pada saat ini, seolah ingin menjungkir balikkan dunia. Angin menderu-deru, niat membunuh sangat kuat. Pada saat ini, rambut panjang Wang Chen berkibar tertiup angin, dia tampak seperti dewa iblis. Lampu merah menyala di matanya, Wang Chen sepertinya telah berubah menjadi binatang buas. Poci! Senjata energi di tangannya mengembun dan tersapu. Jejak darah muncrat begitu jelas sehingga Wang Chen bahkan bisa merasakan sedikit kehangatan. Chen kecil, kamu. Selain Wang Chen, Wang Lin memandang Wang Chen dengan kesakitan dan tidak percaya. Pakaiannya diwarnai merah darah. Dia mencengkeram lukanya saat tubuhnya perlahan jatuh ke belakang. Mungkin, bahkan dalam kematian, dia tidak percaya bahwa Wang Chen akan menyentuhnya. Sambil memegangi lukanya, dia berbaring di tanah dengan sedikit kebingungan dan sakit hati di matanya. Dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Chen kecil, kenapa? Aku bibimu. Melihat Wang Chen, Wang Lin bertanya dengan suara yang sangat lemah. Xiao Chen. Selain Wang Chen, Wang Yan juga berseru keras. Kamu gila. Kenapa? Kenapa kamu seperti ini? Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Wang Yan meraum marah. Itu semua palsu. Kalian semua palsu. Kalian semua harus mati. Kalian semua harus mati. Namun, menghadapi pertanyaan Wang Lin dan Wang Yan, Wang Chen hanya meraum dengan suara serak. Astaga. Dengan senjata energi di tangannya tersapu, Wang Chen menyerang Wang Yan. Poci. Dengan tebasan lainnya, Wang Yan jatuh ke tanah, tidak mampu membela diri. Luka di tubuhnya begitu mencolok. Darah segar itu sebenarnya berwarna merah tua. Hati Wang Chen terasa seperti terkoyak. Tidak baik, Tuan Muda sudah gila. Pembunuhan. Tuan Muda telah terbunuh. Gelombang seruan menyebar ke seluruh rumah. Anak tidak berbakti. Bajingan. Gelombang raungan marah terdengar di telinganya. Suara-suara itu begitu familiar dan jelas. Wang Chen merasa seolah bisa melihat kekecewaan dan kemarahan ayahnya. Dia sepertinya melihat kesakitan dan kemarahan kakeknya. Kutukan mereka sangat menyedihkan. Seolah-olah setiap kata menembus jauh ke dalam hati Wang Chen. Bunuh seluruh anak yang tidak berbakti. Samar-samar, Wang Chen mendengar raungan marah ayahnya. Membunuh. Kemudian, di seluruh mansion, banyak orang menyerang Wang Chen pada saat yang bersamaan. Bunuh. Menghadapi adegan seperti itu, Wang Chen juga meraum dengan gila. Astaga! Sosoknya bersinar, dan dalam sekejap mata, dia berhasil menerobos kerumunan. Dalam pikirannya, yang ada hanya pembunuhan gila-gilaan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Darah dengan cepat mewarnai tubuh Wang Chen menjadi merah. Nafas hangat, bau darah, dan jeritan familiar. Seolah dunia telah berubah, Wang Chen kembali ke malam itu. Orang-orang yang dicintainya jatuh satu per satu. Namun, kali ini, pembunuhnya sebenarnya adalah Wang Chen. Malam berdarah itu, pada saat ini, terulang kembali. Pembunuhnya menjadi Wang Chen. Air mata sudah lama mengaburkan pandangannya. Wajahnya sudah lama berubah, dan matanya merah. Setiap kali dia membunuh seseorang yang dekat dengannya, hati Wang Chen terasa seperti terpotong oleh luka. Pada saat ini, setiap luka terkoyak, membuat Wang Chen mengaum dengan ganas seperti binatang buas. Darah hangat itu seperti air mendidih, membakar setiap sel di tubuh Wang Chen. Berubah menjadi pria berdarah, mendengarkan jeritan di telinganya dan merasakan darah memercik, Wang Chen seperti iblis gila. Kenapa? Kenapa harus seperti ini? Wang Chen meraung marah, tidak mau menerima pembunuhan yang mematikan rasa itu. Air mata air kuning, aku tahu, aku tahu kamu ingin utuskan emosiku, tapi jangan pernah memikirkannya. Pada saat ini, Wang Chen meraung lebih marah. Wang Chen tahu bahwa munculnya semua ilusi pada saat ini hanya karena air mata air kuning. Air mata air kuning juga disebut air kelupaan. Energi mengerikan yang terkandung di dalamnya tidak dapat dibayangkan. Wang Chen tahu bahwa semua yang ada di hadapannya, selain air mata air kuning yang ingin menghancurkan jiwanya, mungkin, ingin membuatnya melupakan emosinya. Lupakan semuanya di masa lalu. Air kelupaan ingin mengubah Wang Chen menjadi hewan berdarah dingin tanpa emosi. Ini mungkin bagian paling menakutkan dari air mata air kuning. Begitu Wang Chen benar-benar tenggelam dalam ilusi ini dan melakukan pembunuhan tanpa akhir, mungkin, bahkan jika semua ilusi itu pada akhirnya hancur, Wang Chen juga akan menjadi orang yang kejam. Dia, bukan lagi dia. Untungnya, Wang Chen sadar saat ini. Hal ini membuat Wang Chen berkeringat dingin. Dia tahu betapa besarnya bahaya yang dihadapi beberapa saat yang lalu. Dia berkeliaran di sekitar gerbang neraka. Memikirkan hal ini, pada saat ini, ketika Wang Chen membunuh, dia juga dengan cepat mengembangkan ilusinya. Iblis Surgawi Vientine Dengan jantung berdebar kencang, Wang Chen buru-buru mengoperasikan Vientine Heavenly Demon. Buah-buahan Dengan pengoperasian Vientine Heavenly Demon, energi tak terbatas melonjak dari tubuh Wang Chen. Langit dan bumi sepertinya terdistorsi pada saat ini. Wang Chen secara langsung menampilkan Vientine Heavenly Demon, mengubah semua benda familiar di depannya menjadi iblis dan hantu aneh. Sepuluh ribu setan surgawi mamut adalah teknik budidaya yang sangat kuat. Itu bisa berubah menjadi ribuan ilusi dan menciptakan ilusi tanpa akhir. Pada saat ini, Wang Chen ingin menggunakan ilusi untuk mengatasi ilusi. Istirahatlah untukku. Ketika Vientine Heavenly Demon dioperasikan secara ekstrim, disertai dengan raungan Wang Chen, langit dan bumi seakan meledak. Segala sesuatu di depannya terdistorsi dan berubah. Keluarga Wang telah pergi, sosok yang dikenalnya telah hilang. Yang tersisa hanyalah kehampaan langit dan bumi, dan yang tersisa hanyalah hantu yang tak ada habisnya. Di bawah omen Vientine, Wang Chen bergegas keluar dari tempat kejadian yang membuatnya pingsan. Kalian semua layak mati. Terengah-engah, kesadaran Wang Chen berangsur-angsur menjadi lebih jelas ketika lingkungan di sekitarnya terbuka. Wang Chen berteriak ketika dia melihat iblis dan hantu yang menyerangnya satu demi satu. Air mata air kuning ingin menggunakan ilusi untuk menghapus kemanusiaan, kekerabatan, persahabatan, dan cinta Wang Chen. Namun, bagaimana mungkin Wang Chen membiarkannya terjadi? Dia menghancurkan semua ilusi. Dia ingin dia menghancurkan cintanya. Bahkan air dari mata air kuning pun tidak mampu melakukannya. Dia tidak akan melepaskan segalanya. Bahkan jika dia mati, dia akan menolak sampai akhir. Membunuh. Dengan pemikiran ini, Wang Chen bergegas ke kerumunan dengan ekspresi memutarbalikkan. Sebuah suara. Raungan marah menyapu empat penjuru. Dimanapun senjata energi unsur melewatinya, semuanya berubah menjadi ketiadaan. Menekan. Dengan raungan marah, dia mengeluarkan kuali langit dan bumi. Bas. Saat kuali langit dan bumi muncul, dunia berguncang dengan hebat. Istirahatlah untukku. Memegang kuali langit dan bumi di tangannya, Wang Chen memandang dunia di sekitarnya. Ledakan. Di bawah kendali Wang Chen, kuali langit dan bumi berkembang pesat dan menyerang ke segala arah. Gemuruh. Langit sepertinya runtuh. Bumi sepertinya runtuh. Gelombang udara tanpa batas menyapu segala arah. Kemanapun gelombang udara ini lewat, dunia berdengung dan retakan muncul. Semua hantu dan roh jahat dimusnahkan saat ini. Ledakan. Kemudian, tanpa menunggu dunia menjadi tenang, Wang Chen sekali lagi mendesak kuali langit dan bumi untuk maju. Gemuruh. Suara keras lainnya terdengar, dan dunia bergetar hebat sekali lagi. Retak. 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 Retakan menyebar, dan seluruh dunia sepertinya terkoyak pada saat berikutnya. Lagi. Ekspresi Wang Chen sangat ganas saat dia menyerang lagi. Gemuruh. Dunia sepertinya sedang dilanda kekacauan. Sesaat kemudian, terjadi ledakan besar, dan semuanya hancur. Seluruh dunia runtuh. Wang Chen jatuh ke dalam kegelapan. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Wang Chen secara bertahap mendapatkan kembali kesadarannya. Uh. Di ruang rahasia, Wang Chen mendengus pelan, tubuhnya gemetar. Engah. Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan setegup darah hitam pekat, dan wajahnya menjadi pucat. Aku, aku kembali. Membuka matanya dan melihat ke ruang rahasia yang dikenalnya, Wang Chen tahu bahwa dia telah menembus semua ilusi. Perbaiki untukku. Kemudian, tanpa ada waktu untuk bersemangat, Wang Chen dengan cepat tenggelam dalam dantiannya. Sekali lagi memimpin energi api Rosevins, energi kekacauan, dan dunia kecil, Wang Chen menyerang bayi reinkarnasi. Saat ilusinya dipatahkan, bayi reinkarnasi sepertinya terdiam, tidak lagi segila sebelumnya. Jiwa ilahi Wang Chen juga secara bertahap mulai bangkit. Saat ini, air mata air kuning tidak dapat lagi menahan momentum Wang Chen. Di bawah serangan Wang Chen, energi air mata air kuning benar-benar tersebar. Semua energi dicurahkan ke dalam bayi reinkarnasi dan ke dalam jiwa ilahi Wang Chen. Suara mendesing. Energi ini sedang mengalami penempaan dan pembaptisan yang gila-gilaan. Menahan rasa sakit yang tak ada habisnya, Wang Chen mengatupkan giginya. 1872 Retak-retak-retak. Pada saat ini, Coiling Spirit City diselimuti kabut. Serangkaian suara retakan yang tajam terdengar. Di tengah kota, es mencair dan menghilang sedikit demi sedikit. 10.000 meter jauhnya, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya yang menonton adegan itu dengan gugup merasakan jantung mereka berdebar kencang. Penyempurnaannya berhasil. Beberapa dari mereka saling memandang, tidak yakin dengan apa yang dilakukan Wang Chen. Penyempurnaannya seharusnya berhasil. Energi mata air iblis menghilang. Duan Tianren berkata dengan suara yang dalam sambil mengerutkan kening saat melihatnya. Wuss. Di kejauhan, hembusan angin kencang tiba-tiba bertiup di dalam es. Hembusan angin menderu-deru seperti jeritan hantu dan serigala. Di antara langit dan bumi, samar-samar seseorang dapat melihat bayangan roh jahat dan hantu beterbangan dan menimbulkan kekacauan. Pada saat itu, ketika lapisan es mulai menghilang dan kabut mulai menyebar, tangisan penderitaan tiba-tiba menjadi semakin melengking. Tiba-tiba, hantu-hantu itu hancur dan menghilang. Suara mendesing. Pada saat yang sama, es yang tak berujung berubah menjadi aliran air yang melonjak tanpa henti di dalam coiling Spirit City. Boom. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar. Aura agung melonjak ke langit dari lapisan es. Aura tersebut sepertinya mampu mengguncang langit dan bumi, menyebabkan banyak makhluk hidup sujud menyembah. Meskipun jaraknya 10.000 meter, Jiang Chenyuan, Duan Tianren, dan yang lainnya merasa heran setelah merasakan auranya. Mereka hampir tanpa sadar sujud menyembahnya. Aura yang menakutkan. Itu aura Wang Chen. Dia seharusnya baik-baik saja sekarang. Setelah pulih dari keterkejutannya, Jiang Chenyuan dan Duan Tianren saling memandang dan berkata dengan penuh semangat. Munculnya aura setidaknya berarti Wang Chen baik-baik saja. Lebih jauh lagi, menilai dari perubahan yang terjadi antara langit dan bumi, Wang Chen pasti telah berhasil menembus ancaman mata air iblis. Gemuruh. Setelah aura tersebut, langit dan bumi bergetar hebat dan ledakan keras terdengar. Ledakan. Setelah ini, ledakan lain terdengar saat lapisan es terakhir yang tersisa langsung runtuh. Wuss. Di tengah gemuruh, sesosok tubuh melayang ke langit di tengah es dan kabut yang memenuhi langit. Aura agung dan aura kuat langsung mencapai puncaknya. Wang Chen. Hahaha, dia baik-baik saja. Dia kembali. Melihat pemandangan ini, Jiang Chenyuan, yang telah menunggu dengan getir selama beberapa hari, menjadi bersemangat. Sosok yang melayang di langit tampak begitu familiar saat ini. Ditiup angin kencang, kabut menghilang dan es menjadi layu. Segera, sosok itu terbang menuju Jiang Chenyuan dan yang lainnya. Dalam sekejap mata, sosok itu tiba di hadapan Jiang Chenyuan dan yang lainnya. Asteris merasa. Setelah melihat sosok itu dengan jelas, Jiang Chenyuan dan yang lainnya tidak bisa menahan nafas. Wang Chen. Jiang Chenyuan bertanya pada sosok di depannya dengan sedikit nada ketidakpastian. Dia adalah Wang Chen, itu benar. Namun, Wang Chen saat ini membuat Jiang Chenyuan merasa seperti orang asing. Matanya dingin, wajahnya pucat, dan auranya seolah datang dari neraka. Tanpa jejak kemanusiaan. Pada saat ini, Wang Chen, yang berdiri di depan mereka, seperti bongkahan es berumur 10 ribu tahun, menyebabkan mereka bergidik ketakutan. Kamu, ada apa? Menghadapi perubahan pada Wang Chen, Jiang Chenyuan bertanya dengan gugup. Saya baik-baik saja. Menghadapi pertanyaan Jiang Chenyuan, rasa dingin di mata Wang Chen berangsur-angsur menghilang, dan dia menjawab dengan suara serak. Dalam ilusi yang ditimbulkan oleh mata air kuning, Wang Chen telah mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia telah menggunakan Vientin Heavenly Demon untuk mematahkan ilusi pada akhirnya, dia tetap mempertahankan emosinya. Namun, dia pasti terkena dampaknya. Saat ini, efek ini membuat Wang Chen terlihat seperti hewan berdarah dingin. Jika bukan karena semangat Wang Chen yang kuat dan hati yang teguh, yang pada akhirnya memungkinkan dia untuk mematahkan ilusi, mungkin dia akan berubah menjadi iblis pembunuh saat ini. Untung kamu baik-baik saja. Mendengar perkataan Wang Chen, Jiang Chenyuan menghela nafas panjang. Pada saat ini, rasa dingin di mata Wang Chen berangsur-angsur menghilang. Akhirnya, Jiang Chenyuan melihat sosok yang dikenalnya. Bagaimana kabar racun jiwamu? Kemudian, Jiang Chenyuan buru-buru bertanya dengan prihatin. Sudah sepenuhnya dinetralkan. Sudut mulut Wang Chen membentuk senyuman saat dia menjawab perlahan. Kali ini, meskipun dia nyaris lolos dari kematian, mengalami musibah yang tiada habisnya, dan hampir kehilangan rasa kemanusiaannya. Namun pada akhirnya, Wang Chen bertahan. Saat dia bertahan dan mengendalikan kekuatan mata air kuning, racun jiwa yang berkabung di tubuhnya akhirnya sepenuhnya dimurnikan. Sekarang, Wang Chen tidak mempunyai masalah sama sekali. Faktanya, dia lebih baik dari sebelumnya. Setelah menyerap kekuatan mata air kuning, dunia kecil di tubuhnya menjadi lebih lengkap dan menghasilkan transformasi baru. Wang Chen percaya bahwa dia akan mendapat banyak manfaat dari perubahan kali ini. Itu bagus. Hahaha, racun yang menyedihkan jiwa, tidak terpecahkan di dunia. Hehehe, kali ini, mari kita lihat bagaimana reaksi situa bangka dari Sukuro itu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chenyuan langsung gembira. Selamat, Patriar keluarga Wang. Ketika Pantian mendengar berita ini, dia juga mengungkapkan senyuman gembira saat dia berbicara. Fakta bahwa racun Wang Chen telah sepenuhnya dinetralkan berarti dia tidak lagi terpengaruh oleh racun jiwa yang berduka. Tidak diragukan lagi ini adalah berita terbaik bagi Pantlan. Baru saja, aku merasakan aura terobosanmu, mungkinkah? Dalam keadaan seperti itu, Ren Penghancur Langit menatap Wang Chen dengan heran dan bertanya dengan ekspresi aneh. Beberapa saat yang lalu, Ren Penghancur Surga merasa seperti dia merasakan aura Wang Chen meroket. Faktanya, dia benar-benar merasakan aura kuat sepertinya sedang berkumpul di dunia pada saat itu. Itu adalah kesengsaraan petir. Ren Penghancur Surga telah menyaksikan kesengsaraan petir dengan matanya sendiri, jadi dia sangat mengenalnya. Tidak salah lagi. Namun, entah kenapa, aura kesengsaraan petir menghilang begitu berkumpul. Apakah Wang Chen akan membuat terobosan? Pada saat ini, Ren Penghancur Surga tidak dapat melihatnya. Tidak. Mata Wang Chen berkedip dengan tatapan serius ketika dia mendengar kata-kata Ren yang menghancurkan surga. Tangan takasat mata menjadi semakin jelas. Saya bisa merasakan aura familiar. Wang Chen berkata dengan ekspresi jelek. Sebelumnya, ketika dia memurnikan mata air kuning, Wang Chen hampir mencapai alam yang murni. Namun, pada akhirnya dia gagal. Tangan tak terlihat sekali lagi memotong jalan Wang Chen menuju terobosan. Seolah-olah itu telah memotong peluang Wang Chen yang tak ada habisnya. Ini adalah keempat kalinya Wang Chen gagal melakukan terobosan. Apakah begitu? Ekspresi Jiang Chenyuan dan Ren Penghancur Surga berubah serius ketika mereka mendengar kata-kata Wang Chen. Mereka telah merasakan tangan takasat mata sebelumnya. Aura familiar apa? Ren yang menghancurkan surga bertanya dengan gugup. Rasanya seperti datang dariku, tapi juga terasa seperti datang dari langit yang jauh. Terlebih lagi, aura ini berasal dari sumbernya. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam, matanya serius. Terkesiap. Meskipun kata-kata Wang Chen sederhana, itu mengungkapkan banyak informasi. Dalam sekejap, hati Jiang Chenyuan dan yang lainnya tenggelam. Mungkinkah itu salah satu makhluk purba? Jiang Chenyuan bertanya seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Kata-katanya menyebabkan suasana membeku. Mungkin kita harus pergi ke Gua Dewa Sejati secepat mungkin. Seharusnya ada jawaban di dalam. Ren yang menghancurkan surga memandang Wang Chen dan bertanya. Setelah selesai, kita akan menuju ke Gua Dewa Sejati. Wang Chen berkata dengan ekspresi serius. Perasaan di hatinya semakin jelas. Keinginan Wang Chen untuk menyelesaikan keraguan di hatinya semakin kuat. Dia ingin menyelesaikan semua keraguan secepat mungkin dan menemukan jalan keluar. Gua Dewa Sejati adalah tempat yang paling memiliki harapan untuk mengungkap semua jawabannya. Perjalanan menuju Gua Dewa Sejati tidak bisa ditunda lagi. Baiklah, kalau begitu kita akan meratakan syukuroh dan menekan keluarga Teng dan San. Lalu, kita akan menuju ke Gua Dewa Sejati. Jiang Chenyuan menambahkan dengan penuh semangat. Kita tidak punya banyak waktu. Beberapa hari yang lalu, saya menerima kabar dari kultus Bulan Iblis bahwa perombakan alam Iblis akan segera berakhir. Gunung Sainte di Benua Tiansuan tidak lagi mampu menghentikan monster tua. Semakin banyak monster tua yang datang, mencoba untuk menjungkir balikkan dunia. Benua Bulan Merah juga melihat semakin banyak ahli. Kekacauan sudah tidak terkendali. Segera, Benua Tiansuan akan memasuki medan perang reinkarnasi. Ren yang menghancurkan surga berkata dengan ekspresi serius. Tiga hari yang lalu, berita yang dikirim oleh kultus Bulan Iblis melalui metode khusus membuat Ren penghancur surga tidak bisa tenang. Dunia pertempuran besar akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Mendengar kata-kata Ren yang menghancurkan surga, ekspresi Wang Chen juga berubah menjadi serius. Segalanya berkembang lebih cepat dari yang dia bayangkan. Sekarang, ancaman sebenarnya hanyalah monster-monster tua. Jika mereka menunggu sampai Ras Iblis selesai melakukan perombakan, ancaman berikutnya tidak akan ada habisnya. Selanjutnya, jika Benua Bulan Merah ingin maju. Bulan Menyala Memikirkan Benua Bulan Merah, Wang Chen tidak bisa tidak memikirkan Bulan Menyala. Setelah berpisah selama bertahun-tahun, dia bertanya-tanya bagaimana kabarnya sekarang. Apakah Benua Bulan Merah berada di bawah kendali mereka? Jika Benua Bulan Merah dan Bulan Flaming berada di bawah kendali mereka, itu bagus sekali. Jika tidak, hati Wang Chen menjadi lebih serius. Saya mendengar bahwa banyak monster tua yang muncul kali ini sangat kuat, dan ada ahli dari alam Iblis besar. Mereka tidak bergantung pada warisan mereka untuk mencapai alam Iblis besar. Sebaliknya, mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melangkah ke alam setan besar dan menciptakan jalan mereka sendiri. Jiang Chen Yuan menambahkan. Terkesiap. Mendengar berita itu, Wang Chen kaget dan tidak bisa menahan nafas. Saat itu, ada Dewa Langit dan Setan Besar di bawah Komando Dewa dan Dewa Sejati. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan berdiri di puncak. Setelah mereka meninggal atau pergi, mereka meninggalkan warisannya. Namun, selain itu, ada juga beberapa orang jenius yang mengandalkan usaha mereka sendiri untuk menempuh jalur Dewa Langit dan Iblis Besar. Di zaman kuno, ini benar-benar masa ketika ratusan bunga bermekaran dan para pahlawan berjuang untuk supremasi. Sekarang monster tua yang telah lama bersembunyi telah kembali, tidak akan ada lagi kedamaian di dunia. Wang Chen sangat menyadari betapa menakutkannya seseorang yang telah mencapai alam setan besar atau alam Dewa Surga. Gurunya, Lin Zhan, sudah sangat menakutkan meskipun dia belum mencapai alam Dewa Surga. Jika itu adalah Dewa Surga atau alam Iblis Besar yang sebenarnya, Wang Chen tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya mereka. Mungkin langit dan bumi akan runtuh karena serangan mereka. Kita harus cepat. Wang Chen menghela nafas. Berapa hari aku akan mengasingkan diri? Wang Chen bertanya. Tujuh hari. Kata Duan Tianren. Tujuh hari. Itu saja. Wang Chen merenung. Matanya berkedip, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia kemudian melihat sekeliling dan bertanya, di mana kakak laki-lakiku. Wang Chen merasa penasaran ketika dia tidak melihat Wang Yan. Kakak Wang Yan bilang ada sesuatu yang harus dia urus. Dia mengatakan bahwa itu akan memakan waktu paling lama tiga hari hingga tujuh hari. Hari ini adalah hari ketujuh. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, kakak Wang Yan akan segera kembali. Jiang Chen Nguan berseru. Di saat yang sama, dia menggosok kedua telapak tangannya dengan penuh semangat. 1873. Saat Wang Chen benar-benar membersihkan racun tanpa jiwa, kota roh di kejauhan dipenuhi aktivitas. Wang Chen masih di koiling Spirit City. Di dalam kediaman gubernur kota roh, keluarga Teng, keluarga San, Ling Nan dan ahli lainnya dari klan roh semuanya hadir. Teng Li, yang duduk di atas, bertanya dengan ekspresi muram. Tujuh hari telah berlalu. Selama tujuh hari ini, benua langit yang mendalam berada dalam keadaan hening, dan tidak ada lagi peristiwa ledakan yang terjadi. Namun, ini tidak berarti benua langit yang mendalam sepi. Dalam keheningan ini, terjadi banyak diskusi. Diskusi seputar perlombaan roh, keluarga Teng, keluarga San, dan keluarga Wang menjadi sangat panas. Dominasi Wang Yan, kembalinya Wang Chen, keselamatan keluarga Wang. Semua berita ini cukup untuk dicerna orang dalam jangka waktu tertentu, untuk didiskusikan orang dalam jangka waktu tertentu. Di antara mereka, klan roh menjadi sasaran ejekan. Bahkan keluarga Teng dan keluarga San pun diejek. Ketiga kekuatan ini menghabiskan begitu banyak upaya untuk memasang jebakan di perbatasan selatan tetapi pada akhirnya, Wang Chen masih selamat. Jika ini bukan sebuah lelucon, lalu apa itu? Tidak hanya itu, dengan kembalinya Wang Chen dan Wang Yan, situasinya kembali menjadi rumit. Samar-samar, kelakson serangan balik terdengar di keluarga Wang. Klan roh adalah pihak pertama yang menanggung beban terbesar, tapi bagaimana dengan keluarga San dan keluarga Teng? Bisa dibayangkan betapa marahnya keluarga San dan keluarga Teng? Hanya dalam beberapa hari, keluarga San dan keluarga Teng telah mengirimkan total lima prajurit matahari murni ke perbatasan selatan. Di antara mereka, Teng Li secara pribadi bertanggung jawab. Pada saat ini, aula besar dipenuhi oleh para ahli yang kuat. Dia masih di Koiling Spirit City. Orang-orang kami mengirimkan berita bahwa beberapa hari yang lalu, Koiling Spirit City dibekukan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin, Wang Chen menggunakan beberapa metode untuk menyembuhkan racunnya. Mendengar pertanyaan Teng Li, Ling Nan berkata dengan ekspresi muram. Menyembuhkan racunnya, racun tanpa jiwa di tubuhnya belum hilang. Mendengar perkataan Ling Nan, Teng Li mencibir. Dia memahami racun tanpa jiwa. Seberapa kuatkah racun ini? Saat Wang Chen muncul hari itu, Teng Li selalu curiga bahwa racun di tubuh Wang Chen hanya dapat ditekan sementara dengan metode khusus. Mustahil baginya untuk menghilangkan racun penghilang jiwa. Berita hari ini membenarkan pemikirannya. Pasti masih ada di sana. Bagaimana mungkin Wang Chen bisa menetralkan racun duka jiwa dari kelanku? Bahkan jika Dewa Surgawi hadir, mereka juga tidak berdaya. Ling Nan berkata dengan bangga. Berhenti sejenak, sudut mulut Ling Nan melengkung menjadi senyuman dingin, bahkan jika Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan mampu mengeluarkan racun penghilang jiwa. Usahanya akan sia-sia. Kata-kata Ling Nan sangat pasti. Dia sangat percaya diri dengan racun duka jiwa astral. Sayangnya, Ling Nan salah perhitungan kali ini. Dia tidak tahu tentang keberadaan mata air kuning, dia juga tidak tahu bahwa Wang Chen telah menetralkan racunnya. Sebagian besar peselancar telah bermigrasi ke benua tengah. Keluarga Wang akan melindunginya. Pada saat yang sama, pakar klan Ling lainnya di samping Ling Nan menambahkan. Huff, hanya sekelompok semut. Kalaupun mereka bermigrasi, lalu kenapa? Ketika Wang Chen dan Wang Yan jatuh, orang-orang ini tidak perlu khawatir. Zan Yan mencibir saat mendengar kata-kata pria spirit raci itu. Kali ini, Wang Chen tidak akan memiliki kesempatan lagi. Mata Zan Yan bersinar dengan cahaya haus darah. Mendengar perkataan Teng Li, semua orang di ruangan itu mencibir. Racun yang menyebabkan jiwa. Seperti yang dikatakan Ling Nan, tidak ada obat untuk racun ini. Wang Chen saat ini hanya melakukan perjuangan terakhir. Memikirkan hal ini, niat membunuh semua orang meningkat. Saya telah menerima kabar bahwa di kota Pan Ling, hanya Pantian, Wang Chen, dua ahli klan iblis, dan beberapa peselancar dari peselancar yang tersisa. Wang Yan telah meninggalkan kota Pan Ling. Sepertinya dia pergi mencari obat untuk Wang Chen. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak menyapu kota Pan Ling dan mengambil kesempatan ini untuk membunuh Wang Chen. Seorang tetua dari Astral berkata sambil tersenyum sinis. Kata-katanya segera membuat semua orang tergerak. Sekarang kota Pan Ling kosong, Astral memiliki lima ahli yang murni dengan bantuan ahli keluarga San dan keluarga Teng. Terlebih lagi, Astral masih memiliki banyak ahli. Apakah barisan seperti itu tidak cukup untuk menyapu seluruh kota Pan Ling? Saat ini, para Astral sangat membenci Wang Chen. Mereka tidak sabar untuk pergi ke kota Pan Ling untuk membunuh Wang Chen. Leluhur, kamu benar, kami akan berangkat sekarang dan menyapu kota Pan Ling. Saat Wang Chen mengasingkan diri, kami akan membunuhnya. Mendengar ini, Teng Siang berkata dengan semangat. Kali ini, di antara tiga ahli yang murni dari keluarga Teng, Teng Li dan Teng Siang termasuk di antara mereka. Kebencian keduanya terhadap Wang Chen terlihat jelas. N. Mendengar perkataan Teng Siang, mata Teng Li menyipit. Karena itu masalahnya, ayo pergi. Teng Li membanting meja dan memutuskan masalah ini. Hahaha, kali ini, Wang Chen pasti akan mati. Mendengar keputusan Teng Li, semua orang di ruangan itu tertawa. Saat ini, mereka penuh percaya diri. Selama Ling San, Huan Wu, dan dua kekuatan super keluarga Wang tidak ada, keluarga Wang tidak akan mampu mengalahkan mereka. Lalu, apa yang harus ditakutkan Wang Chen? Dengan kekuatan mereka saat ini, itu sudah cukup untuk melenyapkan Wang Chen sepenuhnya. Pergi. Memikirkan hal ini, semua orang berteriak. Begitu mereka selesai berbicara, semua orang di aula melintas dan bergegas menuju kota Panling. Pada saat ini, saat Teng Li dan yang lainnya berangkat, aura pembunuh mulai menyelimuti wilayah selatan. Aura pembunuh tanpa batas berkumpul di atas kota Panling. Saat matahari terbenam di barat, pijaran kemasan menyelimuti seluruh daratan dengan lapisan aura suci. Di langit jauh kota Panling, sesosok tubuh perlahan muncul. Dalam sekejap mata, sosok ini terbang ke langit di atas kota Panling. Kakak laki-laki. Melihat sosok ini, Wang Chen mengungkapkan ekspresi gembira. Bukankah orang yang muncul adalah Wang Yan? Setelah tujuh hari penuh, dia akhirnya kembali ke kota Panling pada malam hari. Melihat Wang Yan, Wang Chen mengungkapkan senyuman. Dengan munculnya senyuman ini, ekspresi dingin di wajahnya meleleh dalam sekejap. Klan Roh, keluarga Teng, dan keluarga Zan ada di sini. Sesampainya di samping Wang Chen, Wang Yan tidak menunggu Wang Chen dan yang lainnya berbicara. Berapa banyak? Mendengar kata-kata Wang Yan, jantung Wang Chen langsung melonjak. Dia bertanya dengan suara rendah. Klan Roh, keluarga Zan, dan keluarga Teng. Dia tidak menyangka mereka akan datang secepat itu. Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Pada saat ini, Wang Chen merasa beruntung karena dia telah menghilangkan racun penghilang jiwa. Kalau tidak, di bawah ancaman mata air kuning, jika dia bergabung dengan orang-orang ini, itu bukan pertanda baik baginya. Ada banyak orang. Di antara mereka, ada lima ahli yang murni. Mendengar pertanyaan Wang Chen, Wang Yan berkata dengan suara rendah. Merasa. Mendengar ini, Pan Tian, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya menghirup udara dingin. Lima ahli yang murni, itu bukanlah angka yang kecil. Formasi ini menunjukkan bahwa keluarga Teng dan keluarga Zan telah berusaha keras. Seberapa kuat mereka? Wang Chen bertanya. Teng Li adalah yang terkuat. Late stage puri yang. Sedangkan sisanya, kekuatan mereka biasa saja. Wang Yan berkata perlahan. Ekspresinya dingin dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Wang Yan saat ini. Jika kami bertarung seperti ini, saya khawatir akan sangat sulit dan kami akan kalah banyak. Terlebih lagi, klan roh mahir dalam pembunuhan. Pan Tian mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Kata-kata Pan Tian membuat hati semua orang tenggelam. Bahkan Wang Chen memasang ekspresi serius saat ini. Meskipun dia telah membunuh salah satu inkarnasi Teng Li, bagaimana kekuatan inkarnasi dibandingkan dengan tubuh asli? Teng Li adalah seseorang yang ingin menerobos ke alam dewa surgawi. Dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak akan bisa menggoyahkannya. Jika dia ada di sini, bersama dengan para ahli yang murni lainnya dan para ahli klan roh, mereka tidak akan mampu menghadapinya secara langsung. Orang-orang yang satu kakinya sudah berada di peti mati. Bunuh mereka. Mendengar kata-kata Wang Yan, Jiang Chen Yuan mendengus dingin dan berkata dengan wajah muram. Mungkin kita bisa langsung menyerang keluarga Teng atau keluarga Zan di benua tengah. Duan Tian Ren bertanya pada Wang Chen. Lima ahli yang murni bukanlah jumlah yang kecil. Hampir semua ahli keluarga Teng dan keluarga Zan berkumpul di sini. Kalau begitu, keluarga Teng dan keluarga Zan pasti akan kosong di benua tengah. Jika mereka menyerang keluarga Teng atau keluarga Zan sekarang, bukankah mereka tidak punya cara untuk melawan? Tidak. Sayangnya, begitu kata-kata Duan Tian Ren jatuh, Wang Yan berkata langsung. Seharusnya ada monster tua di keluarga Teng dan keluarga Zan. Kali ini, saya kembali ke Gunung Sainte. Saya mendengar leluhur tua keluarga Teng yang telah menghilang selama hampir seribu tahun muncul beberapa hari yang lalu. Saya khawatir kekuatannya tidak terduga. Sekarang, sulit bagi kita untuk melawannya. Wang Yan menghela nafas. Karena Wang Chen sedang mengasingkan diri, Wang Yan tentu saja tidak bisa tinggal diam. Dia meluangkan waktu untuk kembali ke Gunung Sainte. Di Gunung Sainte, Wang Yan menerima banyak berita. Mereka masih tidak bisa menggoyahkan keluarga Teng dan keluarga Zan. Paling tidak, mereka hanya akan memiliki kesempatan ketika mereka semua melangkah ke alam yang murni. Kata-kata Wang Yan menyebabkan pupil mata Duan Tian Ren mengecil. Monster tua dari hampir seribu tahun yang lalu. Jika monster tua itu kembali, kekuatannya akan luar biasa. Segera, pemikiran untuk menggunakan kegigihan yang menghancurkan surga dihancurkan dengan paksa. Adegan itu menjadi sunyi. Kalau begitu, ayo kita ambil langkah pertama. Setelah beberapa saat, Jiang Chen Yuan dikelilingi oleh niat membunuh. Dia mengertakkan gigi dan mendengus dingin. Lima ahli yang murni. Di tempat kejadian, Pantian telah melangkah ke alam yang murni. Wang Yan, Wang Chen, Jiang Chen Yuan, dan Duan Tian Ren semuanya memiliki kekuatan untuk melawan ahli yang murni. Jika mereka adalah ahli dasar yang murni, bahkan Wang Chen dan Wang Yan yakin bahwa mereka dapat membunuh mereka. Jiang Chen Yuan dan yang lainnya juga bisa menolak untuk jangka waktu tertentu. Pantian tidak takut pada ahli yang murni tingkat menengah. Jika tidak ada cara lain, mereka hanya bisa bertarung. Adapun orang-orang dari klan Roh, mereka hanya bisa menyerahkannya kepada ahli panklan yang tersisa. Jika mereka melakukan penyergapan di sepanjang jalan dan menunggu Teng Li dan yang lainnya muncul, lalu melancarkan serangan gila, mereka mungkin memiliki peluang untuk menang. Paling tidak, mereka bisa merobek sepotong daging dari keluarga Teng, keluarga San, dan klan Roh. Jika mereka semua keluar, kota Roh pasti akan kosong. Saat suara Jiang Chen Yuan menghilang, Wang Chen berkata dengan suara dingin. Cahaya aneh muncul di matanya. Teng Li dan yang lainnya datang ke kota Pan Ling untuk membunuhnya. Sejak mereka semua keluar, situasi di kota Roh dan kota Roh Api dapat dibayangkan. Kata-kata Wang Chen membuat mata Duan Tian Ren berbinar. Bahkan Wang Yan mengungkapkan senyuman di wajahnya. Iya itu betul. Mereka mungkin tidak tahu bahwa Anda, patriar keluarga Wang, telah menetralkan racun penghilang jiwa. Karena mereka semua keluar, kota Roh dan kota Roh Api pasti akan kosong. Kita bisa mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan kedua tempat ini. Pan Tian menimpali. Kata-kata Wang Chen membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah melihat jalan keluar dari TKTQ tersebut. Mereka telah memikirkan tentang bagaimana menghadapi keluarga Teng, keluarga Zan, dan klan Roh, tetapi mereka telah melupakan dasar dari klan Roh. Seberapa besar perbatasan selatan. Sekarang setelah mereka menerima berita tersebut, jika mereka ingin menghindari keluarga Teng dan keluarga Zan dan bersedia menyerahkan kota Pan Ling, mereka dapat melakukannya. Paling tidak, Teng Li dan yang lainnya tidak akan bisa mengejar mereka dalam waktu singkat. Dalam hal ini, mereka pasti bisa mencapai kota Roh dan kota Roh Api terlebih dahulu. Memikirkan hal ini, Pan Tian dan yang lainnya langsung menjadi bersemangat. Kehancuran klan Roh sudah dekat. 1874. Bagaimana jika Teng Li dan yang lainnya kembali setelah kita menghancurkan kota Roh dan kota Roh Api? Lalu apa yang harus kita lakukan? Setelah beberapa saat, Pan Tian sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya. Kalau begitu kita bunuh mereka. Mendengar kata-kata Pan Tian, cahaya dingin melintas di mata Wang Chen. Jika Teng Li dan yang lainnya kembali ke kota Roh, maka kita akan bertarung. Kali ini, Wang Chen tidak berencana mundur. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang Wang Yan dan bertanya, apakah kakak punya rencana? Wang Chen percaya bahwa ketidakhadiran Wang Yan beberapa hari terakhir ini tidak sesederhana sekedar mengumpulkan informasi. Wang Chen sangat mengenal kakak laki-lakinya. Meskipun dia tidak banyak bicara dan terlihat sederhana dan jujur, ini hanya di depan Wang Chen. Di depan musuh-musuhnya, Wang Yan pasti akan menjadi sosok yang mendominasi dan berkuasa. Untuk bisa sampai sejauh ini dan mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, bagaimana bisa sesederhana itu? Wang Chen percaya bahwa Wang Yan pasti sudah membuat pengaturan. Kalau tidak, bagaimana Wang Yan bisa begitu tenang saat ini? Keluarga Su. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan masih memiliki senyuman sederhana dan jujur di wajahnya saat dia menjawab. Keluarga Su ada di sini. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen langsung menunjukkan ekspresi gembira. Keluarga Su mengirimkan seorang tetua yang sedang berkultivasi di Gunung Sainte. Anda memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Su dan guru juga dekat dengan tetua ini. Kali ini, saya kembali ke Gunung Sainte untuk meminta bantuan dari sesepu ini. Dia setuju untuk membantu menghentikan Tengli. Dengan kekuatannya, jika dia membantu, tidak masalah menghentikan Tengli. Wang Yan berkata dengan percaya diri. Mendengar ini, wajah Wang Chen dipenuhi kegembiraan. Wang Chen tidak menyangka bahwa Patriar Keluarga Su di Gunung Sainte akan diundang oleh Wang Yan. Dia percaya itu sejak Wang Yan berkata begitu. Oleh karena itu, tidak menjadi masalah bagi leluhur ini untuk memblokir Tengli. Kalau begitu, apa yang perlu ditakutkan dari sisap rajurit yang murni? Ayo pergi ke Kota Roh Api dulu. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus dingin. Kota Roh Api adalah salah satu dari empat kota yang berafiliasi dengan Sukuroh. Itu juga merupakan kota afiliasi terakhir yang tersisa. Itu juga karena pertempuran antara Wang Chen, keluarga Teng, keluarga Zan, dan Sukuroh yang mengubah Kota Roh menjadi reruntuhan. Kota Roh masih dalam masa pemulihan. Kota Roh Api, sebaliknya, tampaknya adalah kota utama Sukuroh. Kalau begitu, Wang Chen langsung menuju Kota Roh Api. Jika Kota Roh Api dihancurkan, Sukuroh akan tamat. Pergi. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya sangat ingin mencobanya. Begitu suaranya turun, sosok Wang Chen melintas. Tangannya tiba-tiba robek, dan ruangan itu langsung runtuh. Sebuah terowongan luar angkasa muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Segera, sosok Wang Chen dan yang lainnya menghilang ke dalam terowongan luar angkasa. Saat ini, niat membunuh telah meningkat. Swash-swash. Setelah Wang Chen dan yang lainnya pergi sebentar, di bawah langit malam, puluhan sosok tiba-tiba terbang di atas Koiling Spirit City yang tenang. Itu di sana. Kelompok orang ini berhenti di menara kendali Koiling Spirit City, mata mereka seperti obor saat mengamati Koiling Spirit City yang dingin. Melihat Kota Roh melingkar yang tak bernyawa di bawah langit malam, Ling Nan, yang berada di antara kerumunan, berkata dengan penuh kebencian. Bukankah jarinya menunjuk ke ruang rahasia tempat Wang Chen mengasingkan diri selama beberapa hari terakhir? Meskipun mata air kuning telah dimurnikan, sisa energinya masih menutupi area dalam jarak seribu meter dengan lapisan es tipis. Hal ini memungkinkan Ling Nan mengenali lokasi ruang rahasia dengan sekilas. Lapisan es sepertinya sudah banyak surut. Di samping Ling Nan, seorang lelaki tua dari Klan Roh memandangi embun beku di kejauhan dan berkata dengan ragu. Huff, jadi bagaimana kalau sudah surut? Wang Chen pasti masih berkultivasi di dalam. Pria parubaya lainnya dengan dingin mendengus. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ayo hancurkan dia dulu. Menghadapi perkataan orang-orang dari Klan Roh, wajah Teng Li dingin dan tanpa ekspresi. Suara mendesing. Detik berikutnya, pergelangan tangan Teng Li bergetar dan cahaya hitam langsung keluar. Astaga! Dalam sekejap mata, cahaya hitam menyapu daratan dan memasuki area yang tertutup es. Gemuruh! Langit berguncang dan bumi berguncang. Tirai malam seakan terkoyak, cahaya ekstrim memancar, menerangi seluruh dunia. Asap tebal mengepul. Pada saat ini, seolah-olah gunung berapi telah meletus di Koiling Spirit City. Cahaya tak berujung menyerbu ke langit, merobek tirai malam. Sungguh spektakuler. Ada yang salah. Saat suara ledakan perlahan meredah, ekspresi Teng Li tiba-tiba berubah. Wang Chen tidak ada di sini. Selain Teng Li, Teng Siang dan Zan Yan juga menyadari ada yang tidak beres dan berseru. Sebab, di tengah ledakan tidak ada tanda-tanda adanya orang. Dengan kekuatan Wang Chen, bahkan jika dia menghadapi ledakan seperti itu, tidak mungkin dia mati secara langsung. Dan di mana Pantian dan yang lainnya? Dalam ledakan yang begitu keras, mengapa mereka tidak melihat Pantian dan yang lainnya? Melihat pemandangan ini, ekspresi Teng Li tiba-tiba menjadi suram. Ling Nan dan yang lainnya melebarkan mata, alis mereka berkerut erat. Pagi ini, orang-orang kami dari Klan Roh melihat bahwa di bawah lapisan es, aura melonjak dan ilusi tak berujung muncul. Bagaimana ini mungkin? Ling Nan juga cemas. Dia melebarkan matanya dan bergegas ke Koiling Spirit City. Pada saat ini, Ling Nan tidak tahu alasannya, tetapi ketika dia melihat pemandangan sunyi yang mematikan ini, jantungnya bergetar hebat. Jejak kegelisahan langsung menyebar di hatinya. Namun, dengan sangat cepat, Ling Nan kembali ke sisi Teng Li dan yang lainnya. Tidak baik. Seolah memikirkan sesuatu, alis Ling Nan bergetar hebat. Mungkinkah Wang Chen, pergi ke kota Rohku? Munculnya pemikiran ini membuat Ling Nan menghirup udara dingin. Wajah seluruh anggota Sukuroh yang hadir juga menjadi pucat dalam sekejap. Mungkinkah kedatangan mereka untuk membunuh Wang Chen diketahui, jadi Wang Chen pergi lebih awal? Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka tidak melihat Wang Chen? Dan jika Wang Chen tahu bahwa mereka datang untuk mengepungnya, berdasarkan sikap Wang Chen dan Wang Yan baru-baru ini, mudah untuk membayangkan apa yang akan mereka lakukan. Kota Roh dalam bahaya. Memikirkan hal ini, Ling Nan berteriak dan menatap Teng Li dengan cemas, yang terhormat, selamatkan kota rohku. Bagaimana mungkin Ling Nan tidak cemas? Jika Wang Chen dan yang lainnya menyerang kota roh, suku roh akan tamat. Puci. Pada saat yang sama, tanpa menunggu jawaban Teng Li, seorang ahli dari klan roh tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Oh tidak, cucuku terbunuh. Wajah tetua itu hampir galak saat dia berteriak dengan keras. Dia telah menggunakan metode khusus untuk menghubungkan kehidupan cucunya dengan kehidupannya. Pada saat ini, tautannya terputus dan nafas kehidupan telah lenyap. Hal ini membuat sang tetua semakin yakin bahwa cucunya sedang mengalami kemalangan. Bajingan, itu pasti Wang Chen dan yang lainnya. Wang Chen sudah keterlaluan. Jika kita tidak membunuh Wang Chen hari ini, klan roh kita akan benar-benar hancur. Seketika, semua orang dari klan roh ketakutan. Yang terhormat, selamatkan klan roh kami. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh sosok memohon pada Teng Li. Bajingan, mendengar perkataan orang-orang ini, wajah Teng Li tiba-tiba berubah. Wang Chen, kamu mencari kematianmu sendiri. Wajah Teng Li tampak garang saat dia meraum dengan marah. Jika Wang Chen melarikan diri, maka semuanya akan baik-baik saja. Tapi sekarang, Wang Chen benar-benar akan membantai klan roh. Ini hanyalah mencari kematian. Menurut Wang Chen, di mana keluarga Teng berada. Menurutnya di mana keluarga San berada. Kota roh api, ayo pergi. Memikirkan hal ini, Teng Li berteriak dengan marah. Astaga. Begitu dia selesai berbicara, Teng Li dan yang lainnya merobek ruang itu dan menghilang ke dalam lubang hitam, bergegas menuju kota roh api. Namun, saat Teng Li dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres, kota roh api sudah berada dalam kondisi pembantaian tanpa akhir. Gemuruh. Dengan ledakan keras, seluruh kota roh api sepertinya berada di ambang kehancuran. Seluruh kota roh api bergetar hebat di tengah suara gemuruh. Darah dalam jumlah tak terbatas disemprotkan ke langit, mewarnai langit malam menjadi merah. Berlari. Keluarga Wang ada di sini. Kota roh api kita dalam bahaya. Klan roh dalam bahaya. Pada saat ini, di tengah kekacauan, kota roh api dipenuhi dengan jeritan dan ratapan yang tak ada habisnya. Semua orang di klan roh sepertinya sudah gila. Kerumunan yang kacau itu melarikan diri ke segala arah. Semua orang di klan roh pucat dan putus asa. Beberapa saat yang lalu, Wang Chen dan yang lainnya tiba-tiba muncul. Sebuah bom energi meledak di kota roh api, membunuh dan melukai banyak orang dalam sekejap. Hanya dengan satu serangan itu, klan roh mungkin telah kehilangan lebih dari 10 ribu orang. Kemudian, Wang Yan dan yang lainnya di samping Wang Chen memulai pembantaian. Dalam sekejap mata, kota roh api telah berubah menjadi neraka. Darah mengalir seperti sungai dan mayat ada di mana-mana. Menghadapi pembantaian gila-gilaan terhadap Wang Chen dan yang lainnya, siapa di kota roh yang dapat menghentikan mereka? Ling Nan dan yang lainnya telah pergi, dan pusat kekuatan keluarga Teng dan keluarga Zan telah pergi ke kota Pan Ling untuk membunuh Wang Chen. Seberapa lemahkah kota roh api sekarang? Apa yang bisa mereka lakukan untuk melawan Wang Chen dan yang lainnya? Menghadapi pembantaian seperti itu, kota roh api telah berubah menjadi neraka. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Keluarga Wang, kamu sudah keterlaluan. Klan roh tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Wang Chen, keluarga Teng dan keluarga Zan akan membalaskan dendam klan roh. Keluarga Wang akan segera mati. Saat mereka melarikan diri ke segala arah, menghadap Wang Yan, Jiang Chen Yuan, Duan Tian Ren, Pan Tian, dan yang lainnya, semua orang di kota roh tampaknya berada di ambang kehancuran. Saat ini, mereka dikelilingi oleh musuh yang kuat. Setiap orang bisa merasakan keputus asaan dan kematian. Mereka terjebak di reruntuhan kota roh api. Wang Chen berencana membunuh mereka semua. Setelah menyadari hal ini, kerumunan orang gila itu meraung seperti binatang buas. Keputus asaan membuat mereka gila. Meskipun mereka tahu betapa kuatnya Wang Chen dan betapa tidak berdayanya mereka untuk melawan, klan roh hanya bisa membunuh mereka. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah membunuh. Sekelompok semut, melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Melihat orang-orang dari klan roh menerkam ke arahnya, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Klan roh, darah hari ini adalah baptisan dosa-dosa mereka. Dari saat mereka memilih untuk melawan Wang Chen, dari saat mereka memilih untuk melawan keluarga Wang, dari saat mereka menjalin hubungan dekat dengan keluarga San dan keluarga Teng, hari ini telah ditakdirkan. Di pihak klan roh, Zilan berada dalam bahaya dan menghilang. Wang Chen hampir kehilangan nyawanya. Entah berapa banyak anggota tim kegelapan yang dimakamkan di sana. Semua kebencian ini harus dihilangkan saat ini. Menghadapi orang-orang dari klan roh ini, Wang Chen tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Melihat kerumunan tak berujung yang menyerbu ke arahnya, Wang Chen menjentikan pergelangan tangannya. Juta token hantu. Pada saat ini, Wang Chen mengeluarkan sejuta token hantu. Karena pembantaian sudah dimulai, mereka mungkin akan membuatnya lebih hebat lagi. Karena malam ini pasti akan menjadi malam berdarah, maka dia akan membiarkan darah yang tak terbatas mewarnai malam menjadi merah, mewarnainya menjadi merah, mewarnai bintang-bintang di langit menjadi merah. Pada saat ini, saat Wang Chen mengeluarkan sejuta token hantu, angin dan awan berubah. 1875. Pada saat itu, ketika token seribu hantu dikeluarkan, langit berubah warna. Oh, oh, oh. Dalam sekejap, hembusan angin kencang menyapu area tersebut, disertai ratapan hantu dan lolongan serigala. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit malam. Roh-roh jahat ganas dengan wajah dan taring hijau menerkam anggota suku roh. Orang harus tahu bahwa token seribu hantu Wang Chen telah disempurnakan berkali-kali. Berapa kali roh jahat bertahan hidup melalui pembunuhan dan melahap. Kekuatan salah satu dari roh jahat ini sangat menakutkan. Astaga! Dengan kemunculan roh-roh jahat ini, pembantaian sepihak pun terjadi. Meninggal dunia. Suara robekan yang tajam dan tajam terdengar. Ah! Saat berikutnya, seorang anggota suku roh laki-laki yang menyerang di garis depan jatuh ke tanah. Jiwa ilahinya telah terkoyak oleh roh-roh jahat. Kekuatan hidupnya telah berkurang menjadi nol. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Roh-roh jahat ini terlalu cepat dan kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh anggota suku roh biasa. Tidak! Ah! Setelah jatuhnya sosok pertama, serangkaian jeritan naik dan turun secara berurutan. Satu demi satu, sosok-sosok itu berjatuhan di langit malam. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya dikejutkan oleh hantu jahat dan diubah menjadi makanan bagi mereka. Puluhan ribu roh jahat mengamuk di kota roh api, menyebabkan pembantaian yang bahkan Wang Yan dan yang lainnya pun tercengang. Anak ini, memang, sakit. Jiang Chen Yuan menelan ludah dan menghentikan pembantaian itu. Dia memandang Wang Chen, yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dengan ekspresi aneh. Tindakan Wang Chen sungguh kejam. Jiwa yang tak terhitung jumlahnya terkoyak dan orang-orang ini mati dengan cara yang paling menyakitkan. Faktanya, mereka bahkan tidak perlu melakukan apapun. Saya khawatir ada ribuan orang yang meninggal setiap detik. Pada saat yang sama, mulut Duan Tianren bergerak-gerak dan dia tampak ngeri. Di antara mereka, yang paling ngeri adalah Pantian. Pemandangan dihadapannya telah melampaui imajinasi Pantian. Pada saat itu, ketika dia mendengarkan jeritan dan menyaksikan sosok-sosok itu berjatuhan, Pantian merasakan rambutnya berdiri tegak. Puluhan ribu roh jahat ini sangat menakutkan. Dengan kekuatan tingkat matahari murni, dia secara alami tidak takut pada roh-roh jahat ini. Namun, harus diingat bahwa sebagian besar anggota klan roh yang hadir bahkan belum mencapai alam kekuatan dewa. Bagaimana mereka bisa melawan roh-roh jahat ini? Ini adalah pembantaian. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Pantian merasa tercekik. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat dalam hidupnya. Dia memilih untuk berdiri bersama Wang Chen. Jika tidak, dengan metode yang ditunjukkan Wang Chen sekarang, berapa banyak orang di dalam klan Pan yang mampu bertahan. Jika tidak ada seseorang yang cukup kuat untuk mempertahankan benteng, keluarga atau kekuatan manapun hanya bisa menunggu untuk dimusnahkan di hadapan roh-roh jahat yang tak ada habisnya ini. Ceritan itu semakin pelan, mayat yang tak terhitung jumlahnya bertumpuk di reruntuhan kota roh api. Sejauh mata memandang, mayat-mayat berserakan di mana-mana. Jangan! Wang Chen, jangan bunuh aku! Aku menyerah! Jangan bunuh aku! Saya bersedia tunduk pada keluarga Wang! Pada akhirnya, semua anggota rasroh tumbang di tengah pembantaian. Mereka begitu putus asa sehingga mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan. Semua orang ketakutan menghadapi pembantaian seperti itu. Beberapa orang yang lahir mulai melarikan diri ke segala arah, memohon belas kasihan dan meratap kesakitan. Terkesiap! Banyak orang yang berkumpul 10 ribu meter dari kota roh api menyaksikan pemandangan itu dengan mulut ternganga. Orang-orang ini adalah penduduk asli kota roh api atau mereka yang berkumpul dari berbagai tempat untuk menonton pertunjukan yang bagus. Kota roh bumi, kota roh surga, dan kota roh angin telah dihancurkan satu demi satu. Semua orang dapat membayangkan bahwa target Wang Chen selanjutnya adalah kota roh api dan kota roh. Di antara mereka, kota roh api tidak diragukan lagi adalah kota yang paling mungkin menderita. Oleh karena itu, mereka yang bukan dari rasroh telah meninggalkan kota roh api karena takut terjebak dalam baku tembak. Pada saat yang sama, banyak orang dari benua Tian Suan berkumpul di sana. Kemunculan Wang Chen membuat mereka gila. Mereka tahu malam ini akan menjadi malam berdarah. Namun, tidak ada yang mengira ini akan menjadi menakutkan. Roh-roh jahat ini, mereka seharusnya tidak ada di dunia ini. Aku khawatir seluruh kota roh api akan musnah kali ini. Perlombaan roh mungkin membuat pilihan terburuk. Pembantaian seperti itu, Wang Chen, bahkan lebih mengerikan daripada iblis. Dia benar-benar orang yang tidak menyenangkan. Seruan, seruan, dan suara ketakutan terdengar. Melihat sosok yang berdiri di langit 10.000 meter jauhnya, para penonton tidak lagi tahu bagaimana menggambarkan Wang Chen. Ceritan itu menjadi semakin lembut. Dalam sekejap mata, kota roh api menjadi sunyi senyap. Ini benar-benar berubah menjadi kota mati. Saat teriakan terakhir berakhir, para penonton yang berada 10.000 meter jauhnya menjadi pucat. Di antara mereka, banyak orang yang memanfaatkan situasi untuk menyerang keluarga Wang bahkan lebih pucat. Apa jadinya jika mereka lah yang melakukan hal seperti itu pada mereka? Mereka tidak berani membayangkannya. Ratusan ribu orang semuanya tewas. Perlombaan roh menderita kerugian besar kali ini. Mereka tidak akan bisa pulih dalam seribu tahun. Huh, seribu tahun. Jadi bagaimana jika mereka punya 10.000 tahun? Mereka sebaiknya memikirkan apakah spirit race bisa terus ada. Saat pembantaian meredah, para penonton diliputi emosi. Pada saat ini, kota roh api benar-benar sunyi. Wuss. Angin kencang menderu-deru. Itu, akhirnya. Jiang Chen Yuan bertanya setelah beberapa saat dengan ekspresi aneh di wajahnya. Saya pikir, ini sudah berakhir. Melihat Wang Chen mencabut lencana seribu hantu dan ribuan roh jahat, ulet penghancur surga menelan ludahnya. Mereka semua telah menyaksikan betapa menakutkannya lencana seribu hantu milik Wang Chen. Namun, setelah menyaksikan pembantaian token 10.000 hantu, mereka merasakan rasa takut. Token 10.000 hantu dunia iblis. Jika ribuan roh jahat membuat kekacauan pada saat yang sama, mereka yang bukan yang murni tidak akan mampu menahannya. Patriar keluarga Wang, sungguh langkah yang hebat. Setelah beberapa saat, Pantian sadar kembali dan berseru kaget. Dia tidak lagi berani menatap Wang Chen. Bahkan dengan kekuatan yang murni, dia takut pada Wang Chen saat ini. Tidak sulit membayangkan betapa hebatnya kejutan yang dibawa oleh Wang Chen kali ini. Menarik. Sementara para penonton masih terkejut, ekspresi Wang Chen tetap dingin dan tidak terlihat. Setelah menarik lencana seribu hantu, Wang Chen meraum marah dan mengaktifkan domainnya. Domain luar angkasa Wang Chen diaktifkan. Di dalam kota roh, banyak sekali mayat yang tersedot ke dalam domain luar angkasa miliknya. Ini. Murid Pantian mengerut sekali lagi. Retak, retak. Namun, segera, serangkaian suara retakan datang dari dalam wilayah Wang Chen, dan Pantian sepertinya berhenti bernapas lagi. Dia sepertinya telah melihat sosok menakutkan muncul. Sosok itu menyerbu ke dalam tumpukan mayat yang tak terbatas dan mulai melahap mereka dengan gila-gilaan. Satu demi satu, mayat rasroh dengan cepat dilahap oleh sosok itu. Kemudian, aura sosok itu mulai meningkat. Puluhan ribu mayat, aku yakin itu cukup bagi Raja Sura untuk berevolusi menjadi Raja Sura berlengan delapan, kan? Setelah mengumpulkan semua mayat, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Saat ini, Raja Sura dalam domain Sura telah mencapai puncak Raja Sura bersenjata enam. Jika dia ingin menerobos ke level Raja Sura bersenjata delapan, dia akan membutuhkan darah dan daging yang tak terbatas. Meskipun potongan daging ini telah kehilangan jiwanya, energinya telah berkurang secara signifikan. Namun, Wang Chen percaya bahwa dengan jumlah sebanyak itu, pasti akan membawa manfaat besar bagi Raja Sura. Gumaman Wang Chen sangat lembut, tetapi Pantian dan yang lainnya mendengarnya. Mendengar kata-kata Wang Chen, Pantian dan yang lainnya semakin terkejut. Lebih dari seratus ribu mayat untuk dimakan Raja Sura. Seberapa mengerikankah metode Wang Chen. Pantian mau tidak mau menghirup udara dingin ketika dia melihat domain itu. Batuk, batuk, batuk. Nak, kamu, bisakah kamu tidak sekejam itu? Melihat Wang Chen, Jiang Chen Yuan tidak bisa tidak mengingatkannya dengan ekspresi aneh. Mereka hanyalah beberapa orang yang pantas mati. Namun, ekspresi Wang Chen acuh tak acuh. Klan Roh harus dimusnahkan. Itulah yang diputuskan Wang Chen. Ini adalah bencana yang dibawa Ling Nan ke Klan Roh. Sebagai petinggi Klan Roh, pilihan mereka akan menentukan masa depan dan nasib Klan Roh. Sayangnya, Klan Roh telah membuat pilihan yang salah. Kota Roh. Setelah beberapa saat, ekspresi Wang Chen membeku. Dia mencabut domainnya dan berkata langsung. Kota Roh api telah menjadi kota mati. Lebih dari 100 ribu anggota Klan Roh telah dimusnahkan. Pada saat ini, mata Wang Chen tertuju pada kota terakhir Klan Roh, Kota Roh. Ayo pergi. Begitu suaranya turun, Wang Chen melangkah ke dalam kehampaan, menyusutkan tanah menjadi satu inci saat dia bersiap untuk menuju ke arah Kota Roh. Di belakangnya, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya bertukar pandang dan bergegas menyusulnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka hanya penonton dalam pembantaian sebelumnya. Kekuatan tempur tak terbatas yang ditunjukkan Wang Chen saja sudah cukup untuk membuat orang gemetar ketakutan dan pingsan. Kota Roh api telah dimusnahkan. Apa yang akan terjadi pada Spirit City setelah itu? Jiang Chen Yuan dan yang lainnya tidak berani membayangkan pemandangan mengerikan itu. Klan Roh benar-benar akan dimusnahkan kali ini. Melihat Wang Chen hendak menuju Kota Roh, para penonton yang menyaksikan pertempuran dari jarak 10.000 meter bahkan lebih terkejut. Sepertinya Wang Chen benar-benar tidak berencana memiliki rencana cadangan kali ini. Pembantaian baru saja dimulai. Apakah Spirit City akan dimusnahkan juga? Malam ini, dunia akan menjadi gelap. Melihat Wang Chen dalam kehampaan, kerumunan tidak bisa menahan nafas. Wang Chen, aku akan membunuhmu. Namun, saat kerumunan itu menghela nafas dan Wang Chen serta yang lainnya hendak mengobrak abrik ruang untuk menuju ke Kota Roh, raungan yang menyayat hati tiba-tiba datang dari kehampaan. Gemuruh. Di tengah suara gemuruh, langit dan bumi berguncang. Seolah-olah kekosongan itu akan runtuh. Ledakan. Setelah itu, suara gemuruh lain terdengar. Pada saat ini, seluruh ruang diledakan menjadi lubang hitam besar. Sesaat kemudian, puluhan sosok menerobos lubang hitam dan muncul di dunia ini. Dalam sekejap, niat membunuh yang kuat memenuhi udara dengan momentum yang tak tertandingi. Cahaya tak berujung seakan menerangi seluruh dunia. 1876. Adegan tiba-tiba ini membuat Wang Chen dan yang lainnya menghentikan langkah mereka. Adegan ini menyebabkan ekspresi penonton di kejauhan berubah drastis. Beberapa saat yang lalu, semua orang mendesah untuk Klan Roh. Kehancuran total Kota Roh Api telah membawa kerugian besar bagi suku Roh. Saat itu, semua orang bertanya-tanya mengapa Klan Roh, keluarga Teng, dan keluarga Zan tidak muncul. Kini, keraguan semua orang sepertinya terjawab dalam sekejap. Pada saat ini, orang-orang yang muncul di kehampaan dengan ekspresi garang tidak lain adalah Ling Nan dan yang lainnya. Selain ahli Klan Roh, keluarga Teng, dan keluarga Zan juga ikut bersama mereka. Hai! Melihat orang-orang tersebut muncul, para penonton menghirup udara dingin. Sepertinya perang besar akan pecah. Semua orang bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika orang-orang ini muncul. Sayangnya, Klan Roh terlambat satu langkah. Keluarga Teng dan keluarga Zan memiliki banyak ahli. Jika mereka datang lebih awal, hal ini tidak akan terjadi, bukan? Sekarang, Kota Roh Api telah dihancurkan. Aku penasaran betapa gilanya Klan Roh nantinya. Pertempuran sampai mati ini tidak bisa dihindari. Setelah melihat sosok di langit, kerumunan pun gempar. Suasana di lapangan seakan membeku. Semua orang merasakan aura yang menyesakan. Gelombang niat membunuh yang tak terbatas langsung menyelimuti langit dan bumi. Wang Chen, Wang Yan, Klan Roh tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Saat kerumunan sedang berdiskusi, semua ahli Klan Roh menjadi gila setelah melihat situasi di lapangan. Lingnan dan yang lainnya memandang Wang Chen dan yang lainnya dengan mata merah. Niat membunuh yang tak terbatas melonjak. Lingnan dan yang lainnya merasa paru-paru mereka terkoyak. Sebelumnya, ketika mereka merasakan ada yang tidak beres di Koiling Spirit City, mereka bergegas kembali. Sayangnya, mereka terlambat satu langkah. Ketika mereka kembali ke Kota Roh Api, mereka melihat kota itu kosong. Kota Roh Api terdiam. Tidak ada satu orang pun yang terlihat. Darah dapat terlihat di mana-mana di kota. Seluruh bumi diwarnai merah. Seluruh langit malam diwarnai dengan warna merah tua. Ah! Selain Lingnan, semua ahli Klan Roh menjadi gila. Ini adalah Kota Roh Api. Ada lebih dari seratus ribu anggota suku Roh di Kota Roh Api. Saat ini, tidak ada satupun sosok yang terlihat. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. Lebih dari seratus ribu orang dibunuh oleh Wang Chen. Darah mengalir seperti sungai, angin dingin menderu-deru, dan aura kematian menyelimuti udara, menyebabkan hati Lingnan dan yang lainnya terasa seperti terkoyak. Dalam pertempuran ini saja, spirit race telah kehilangan sepertiga kekuatan mereka. Wang Chen, aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Penatu Aras Roh di samping Lingnan mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Desir-desir. Begitu dia selesai berbicara, sosok itu menerjang Wang Chen seperti orang gila. Mencari kematian. Pada saat ini, dia berhenti dan melihat ke arah ahli spirit race, Teng Li, dan yang lainnya. Ekspresi Wang Chen sedingin es, seolah dia membeku. Mata Wang Chen dipenuhi dengan rasa jijik saat dia melihat sesepuh suku roh menyerangnya. Seorang seniman bela diri peringkat mistik moon ingin membunuhnya. Mata Wang Chen berkilau dingin saat dia melihat cahaya perak melewatinya dan langsung menuju dadanya. Desir-desir. Saat berikutnya, Wang Chen mengambil dua langkah ke depan bukannya mundur. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan yang lebih tua. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di depan mereka. Tidak. Melihat adegan ini, Ling Nan berteriak. Wang Chen, jangan berani. Teng Li dan yang lainnya menyipitkan mata dan berteriak. Mati. Namun, menghadapi teriakan Ling Nan dan raungan marah Teng Li, tanggapan Wang Chen hanyalah kata dingin, mati. Ledakan. Saat dia berbicara, Wang Chen meninju. Pukulan Kaisar Surgawi. Dengan pukulan ini, cahaya yang dipancarkan dari pukulan tersebut menerangi seluruh langit malam. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi ambruk. Seluruh langit dan bumi bergetar hebat. Ledakan. Raungan menggelegar meledak. Kepulan, kepulan, kepulan. Di bawah pukulan ini, segala sesuatu di dunia hancur. Mata sesepuh klanroh dipenuhi dengan ketakutan. Di bawah pukulan Kaisar Surgawi ini, tubuhnya retak sedikit demi sedikit. Ah! Ceritan yang menyayat hati terdengar. Dalam sekejap mata, darah berceceran, daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan tulang berubah menjadi abu. Bagaimana mungkin seorang prajurit tingkat bulan mistik bisa menolak keagungan pukulan Kaisar Langit ini? Perlu diketahui bahwa prajurit tingkat yang murni seperti Teng Siang tidak berani gegabuh saat menghadapi pukulan Kaisar Surgawi Wang Chen. Jelas sekali bahwa tidak ada satupun tetua dari klan Ling yang mampu menahan pukulan ini. Meninggal dunia. Di bawah pukulan ini, saat daging dan darahnya runtuh, terdengar suara robekan yang tajam. Pukulan Kaisar Surgawi Wang Chen tidak hanya menghancurkan tubuh fisik sesepuh klan roh, tetapi juga menghancurkan jiwanya. Langit dipenuhi bintang dan angin kencang yang tak ada habisnya. Di tengah hujan darah, seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Pada saat ini, Wang Chen bermandikan darah, agung dan tak tergoyahkan seperti Dewa Iblis. Hai! Kekuatan yang ditunjukkan oleh pukulan ini menyebabkan banyak penonton tanpa sadar menghirup udara dingin. Pukulan yang sangat kuat. Dia membunuh prajurit tingkat bulan mistik dalam sekejap. Wang Chen ini benar-benar tak tertandingi. Mungkinkah racun duka jiwa di tubuhnya telah dinetralkan sepenuhnya? Saat ini, banyak orang terkejut. Mereka memandang Wang Chen dengan keheranan dan ketakutan di wajah mereka. Bahkan Teng Li dan yang lainnya yang berdiri di seberang sangat marah dan ekspresi mereka berubah. Pukulan sederhana ini membuat Teng Li merasakan banyak hal. Aura dan kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen menyebabkan pupil mata Teng Li mengecil. Pukulan ini tidak terpengaruh sama sekali. Pukulannya ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Menghadapi pemandangan seperti itu, Lingnan dan ahli lainnya dari klan Ling menghentikan tubuh mereka dan berseru. Bagaimana dia bisa tetap memiliki kekuatan seperti itu di bawah pengaruh racun duka jiwa? Mustahil! Bukankah dia diracuni oleh racun duka jiwa? Bagaimana dia masih memiliki kekuatan seperti itu? Dalam sekejap, wajah Lingnan dan yang lainnya menjadi pucat. Racun yang menyedihkan jiwa. Itu saja. Tidak ada obatnya di dunia ini. Lelucon yang luar biasa. Wang Chen mendengus tanpa ekspresi di hadapan kerumunan orang yang tercengang. Anda! Mungkinkah kamu sudah menetralkan racunnya? Kata-kata Wang Chen meledak seperti guntur saat ini. Lingnan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Hahaha! Klan roh! He he! Racun duka jiwamu biasa saja. Tidak bisakah kamu melihat keadaan Wang Chen saat ini? Beraninya kamu mengatakan bahwa tidak ada obat untuk racun duka jiwa belaka. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Sementara Lingnan dan yang lainnya masih sok, Jiang Chen Yuan mencibir. Anda! Kata-kata Jiang Chen Yuan membuat wajah Teng Li dan yang lainnya berubah. Huff! Wang Chen, tidak peduli apakah kamu telah menetralkan racun duka jiwa atau tidak, hari ini akan menjadi hari kematianmu. Kemudian, sambil mendengus dingin, Teng Li melambaikan tangannya dan mendengus dingin. Lihat aku membunuhmu. Begitu dia selesai berbicara, sosok Teng Li melintas dan dia langsung menuju Wang Chen. Hahaha, Teng Li, sudah lama tidak bertemu. Kenapa harus bertengkar dengan generasi muda? Ayo bertarung, bagaimana? Namun, saat Teng Li menyerbu ke arah Wang Chen, saat hati Jiang Chen Yuan dan yang lainnya berdebar kencang, saat Wang Chen bersiap untuk bertarung, ledakan tawa datang. Nenek moyang keluarga Su, yang bersembunyi di kegelapan, mulai bergerak. Dia secara alami akan menahan Teng Li. Inilah alasan dia datang ke sini. Ini adalah kartu truf terbesar Wang Chen. Boom! Di tengah tawa, sebuah telapak tangan terangkat dari langit. Telapak tangan ini langsung mengarah ke dada Teng Li. Siapa? Menghadapi serangan mendadak dan tawa, ekspresi Teng Li berubah. Enyah! Mereka yang menghentikanku akan mati. Ekspresi Teng Li berubah dan dia berteriak. Ledakan! Begitu dia selesai berbicara, dia juga meninju dengan kedua tangannya. Di bawah kedua tinju ini, langit dan bumi membeku dan berputar. Retak-retak-retak! Jalan surga yang tak terbatas tampaknya telah memadat dan runtuh pada saat ini. Gelombang udara yang mengerikan melonjak. Bahkan ekspresi Wang Chen tiba-tiba berubah di hadapan dua aura ini, dan dia buru-buru mundur ke belakang. Gemuruh! Saat Wang Chen mundur seribu meter, suara tabrakan keras terdengar. Ledakan ini memekatkan telinga. Tampaknya telah menyebar ke seluruh wilayah selatan dan ke sembilan prefektur di benua tengah. Gelombang udara yang tak terbatas menyapu sepuluh ribu meter. Hal ini memaksa Wang Chen mundur lagi. Buk-buk-buk! Setelah satu kali pertukaran, sosok Teng Li tiba-tiba berhenti dan dia mundur beberapa langkah. Buk-buk! Di sisi lain, kehampaan berguncang dan sosok yang tersembunyi di dalam kehampaan akhirnya muncul. Sosok Teng Li berhenti dan dia mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya. Hehe, setelah bertahun-tahun, kamu telah meningkat pesat. Kalau begitu datang dan bertarunglah denganku hari ini. Setelah menstabilkan dirinya, sosok yang keluar dari kehampaan tertawa keras. Anda! Melihat sosok di depannya dengan jelas, ekspresi Teng Li berubah. Kamu adalah iblis tua keluarga Su, Su Tianhai. Saat berikutnya, Teng Li berseru. Su Tianhai. Setelah menstabilkan dirinya, Teng Li memandang lelaki tua dengan mahkota bangau dan wajah awet muda. Ekspresinya tidak pasti. Su Tianhai, prajurit terkuat dari keluarga Su. Suatu ketika, dia berdiri di puncak benua langit yang mendalam. Hanya sedikit orang yang bisa melawannya. Saat itu, dia bahkan bertengkar dengan kakak laki-laki Teng Li. Mengingat kembali seratus tahun yang lalu, kakak laki-laki Teng Li adalah pejuang super keluarga Teng. Dia memasuki seni bela diri ilahi di usia muda dan maju seperti pisau panas menembus mentega. Sebelum usia 50 tahun, dia memasuki alam yang murni. Ketika Teng Li baru saja memasuki seni bela diri ilahi, kakak laki-lakinya sudah menjadi seorang tiran. Dahulu kala, kakak laki-laki Teng Li adalah harapan keluarga Teng. Dia mungkin bisa memimpin keluarga Teng ke jalan kejayaan tertinggi. Namun, di era kejayaan itu, di dalam keluarga Su, ada seorang jenius yang bersinar seperti bintang. Dia terbang melintasi langit seperti bintang jatuh, menyebabkan cahaya keluarga Teng meredup. Dia adalah Zutian Hai. Setelah Zutian Hai bangkit, dia terlibat dalam pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan kakak laki-laki Teng Li dalam kehampaan. Dalam pertempuran itu, kakak laki-laki Teng Li terluka parah. Esensi darahnya tersebar dan jiwanya melemah. Kemudian, setelah 10 tahun, kakak laki-laki Teng Li meninggal dengan kebencian. Hal ini menyebabkan keluarga Teng kehilangan kartu truf terbesarnya untuk sementara waktu. Setelah jatuhnya kakak laki-lakinya, keluarga Teng kehilangan kesempatan untuk bangkit kembali. Setelah pertempuran itulah nama Zutian Hai mengguncang dunia. Namun, setelah pertempuran itu, Zutian Hai sepertinya terluka dan menghilang tanpa jejak. Penampilannya yang sesingkat bintang jatuh, namun cukup mengguncang dunia. Kemunculannya menghancurkan harapan yang seharusnya dimiliki keluarga Teng dan menghancurkan ambisi keluarga Teng. Zutian Hai menghilang. Beberapa orang mengatakan bahwa dia sudah meninggal. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah memasuki kawasan inti gunung Sainte. Beberapa orang mengatakan bahwa dia telah meninggalkan benua langit yang mendalam. Hal ini menyebabkan keluarga Teng tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah mereka yang tiada habisnya. Mereka hanya bisa mengubur kebencian mereka yang tiada habisnya. Setelah seratus tahun, Zutian Hai secara bertahap dilupakan oleh orang-orang. Namun, melihat lelaki tua di depannya, Teng Li sepertinya memikirkan pemandangan dari seratus tahun yang lalu. Dia sepertinya memikirkan kengganan dan kekhawatiran kakaknya ketika dia meninggal. 1877 Zutian Hai Pada saat ini, melihat Zutian Hai, Teng Li mengertakkan gigi. Seolah-olah dia ingat apa yang terjadi ketika dia masih muda. Keluarga Teng telah membenci Zutian Hai selama bertahun-tahun. Sayangnya, Zutian Hai menghilang tanpa jejak. Sekarang orang seperti itu telah muncul di hadapannya, bagaimana Teng Li bisa tetap tenang. Zutian Hai Hai Ya Tuhan, itu Zutian Hai, kultifator kuat dari keluarga Zu. Ini adalah kultifator kuat dari keluarga Zu yang menghilang. Pada saat yang sama, mendengar nama Zutian Hai dan melihat reaksi Teng Li, para pembudidaya matahari murni dari keluarga Teng dan keluarga San terkecut. Zutian Hai, seorang kultifator kuat yang pernah mengguncang dunia. Mungkin, di benua Suantian saat ini, sangat sedikit orang yang mengenalnya. Bahkan saat itu, hanya sebagian kecil dari tokoh terkemuka yang mengetahui tentang Zutian Hai. Namun, bagaimana mungkin para penanam matahari murni dari keluarga Teng dan keluarga Zan tidak mengenalnya. Dia adalah sosok yang mengguncang seluruh benua Suantian. Sebagian besar pembudidaya matahari murni dari keluarga Teng dan keluarga Zan telah memasuki api penyucian sebelumnya. Saat itu, seberapa terkenalnya Zutian Hai di api penyucian. Saat itu, Zutian Hai bangkit dan menyapu semua orang dalam beberapa tahun yang singkat. Dia tak terkalahkan di kalangan generasi muda. Pada saat itu, seberapa kuat pusat perhatiannya. Di usianya yang begitu muda, ia memasuki alam seni bela diri dewa dan kemudian menjadi seorang kultifator matahari murni. Betapa mempesonanya seorang jenius. Apalagi keluarga Teng, mereka tidak akan pernah melupakan nama ini. Padahal itu sudah lama sekali. Kebencian mereka terhadap Zutian Hai tidak berkurang sama sekali. Karena saat itu, kebanggaan surga keluarga Teng juga sangat mempesona. Sayangnya, pada akhirnya kebanggaan surga keluarga Teng dikalahkan oleh dua kebanggaan surga baru tersebut. Sejak saat itu, keluarga Teng mengalami kemunduran dan akhirnya tumbang. Ini merupakan luka pada keluarga Teng. Melihat lelaki tua di depan mereka, ekspresi semua orang berubah. Aku akan membunuhmu. Di tengah keributan, Teng Li meraung dan menerkam ke arah Zutian Hai. Pada saat ini, bagaimana dia masih bisa melihat Wang Chen dan yang lainnya? Hatinya penuh kebencian dan dia menaruh semuanya pada Zutian Hai. Kebencian yang telah ditekan selama bertahun-tahun meletus pada saat ini. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya itu. Di masa lalu, dia, Teng Li, tidak memiliki kualifikasi untuk melawan Zutian Hai. Pada saat Teng Li cukup kuat, Zutian Hai telah menghilang tanpa jejak. Sekarang dia akhirnya bertemu Zutian Hai lagi, bagaimana Teng Li bisa menanggungnya? Kebenciannya terhadap Zutian Hai entah berapa kali lebih besar daripada kebenciannya terhadap Wang Chen. Kebencian di masa lalu harus diselesaikan hari ini. Ditambah lagi, Teng Li tahu betul bahwa kemunculan Zutian Hai di sini jelas untuk membantu kelompok Wang Chen. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Karena itu masalahnya, dia akan membunuh Zutian Hai. He he, sepertinya kebencianmu padaku belum berkurang sama sekali. Melihat Teng Li menerkam, Zutian Hai mengungkapkan senyuman pahit. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi Zutian Hai berubah serius. Ini bukan tempat yang cocok untuk kita bertarung. Ayo bertarung dalam kehampaan. Meninggal dunia. Saat dia berbicara, Zutian Hai dengan santai mengoyak langit dan bumi ini. Sebuah lubang hitam muncul, dan Zutian Hai memasukinya terlebih dahulu. Jangan pergi. Melihat Zutian Hai memasuki lubang hitam, Teng Li meraung marah dan mengikuti dari belakang. Zutian Hai, menurutmu kemana kamu akan pergi? Dua ahli matahari murni lainnya dari keluarga Teng juga meraung marah saat melihat pemandangan ini. Meski mereka belum pernah mengalami masa itu, namun kebencian mereka tidaklah kecil. Ketika mereka melihat Teng Li mengejar mereka, mereka juga ingin mengejarnya ke dalam lubang hitam. Lawanmu adalah aku. Namun, saat orang-orang ini hendak memasuki lubang hitam, Wang Chen dengan dingin mendengus. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan Wang Chen memblokir di depan mereka. Wang Chen, kamu sedang mendekati kematian. Melihat Wang Chen menghalangi jalan, Teng Siang meraung dengan mata merah. Saat ini, mereka dapat memilih untuk tidak membunuh Wang Chen. Namun, mereka harus bergabung untuk membunuh Su Tian Hai. Sekarang Wang Chen melompat keluar untuk menghalangi jalan, bisa dibayangkan betapa marahnya Teng Siang. He he, kau lah yang mencari kematian. Tanpa menunggu Wang Chen berbicara, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya bergegas ke sisi Wang Chen dan menemui jalan buntu. Situasinya membeku dalam sekejap. Niat membunuh memenuhi udara, dan angin kencang bertiup. Saat ini, pertempuran akan segera dimulai. Mati. Melihat Wang Chen dan yang lainnya yang menghalangi jalannya, Teng Siang akhirnya berteriak dengan marah. Apa? Begitu dia selesai berbicara, Teng Siang memimpin dan meninju ke arah Wang Chen. Waktu yang tepat. Melihat pukulan Teng Siang, Wang Chen mendengus dingin. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Wang Chen juga meninju dengan tinju kaisar langitnya. Wang Chen, mati. Pada saat yang sama, ahli keluarga Teng lainnya di samping Teng Siang mau tidak mau menyerang. Lawanmu adalah aku. Saat dia hendak menyerang Wang Chen, Wang Yan muncul di depannya dengan ekspresi dingin. Aku akan melawanmu. Saat ini, ekspresi Wang Yan serius, dan matanya dingin. Menghadapi ahli matahari murni ini, aura Wang Yan tak tertandingi. Dia langsung meninju ahli itu dengan kedua telapak tangannya. Hahaha, kentut tua dari keluarga San, datang dan lawan aku. Pada saat yang sama, Jiang Chen Yuan dan Duan Tian Ren, yang berada tidak jauh, berlari menuju San Yan. Adapun ahli matahari murni terakhir dari keluarga San, dia, sebaliknya, telah menjadi sasaran Pantian. Dalam sekejap, empat pertempuran terjadi di empat arah pada waktu yang bersamaan. Para ahli klan Roh dan klan Pan juga saling bentrok pada saat ini. Pertempuran tanpa akhir pun terjadi. Dalam sekejap, dunia berubah, dan angin bertiup kencang. Hai. Melihat pemandangan ini, orang-orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh terkejut. Mereka belum pernah melihat pertarungan berskala besar antar ahli sebelumnya. Kali ini, dunia akan menjadi kacau. Ini adalah pertarungan antara para ahli top. Saya tidak menyangka ahli keluarga Zhu akan terlibat. Su Tian Hai. Siapa dia? Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia? Saya tidak menyangka keluarga Zhu memiliki ahli seperti itu. Bisakah dia melawan Teng Li? Ada begitu banyak ahli yang tidak kita ketahui. Selama ribuan tahun, tidak ada kekuatan Tuhan di benua Tian Suan. Namun, siapa yang tahu berapa banyak kekuatan Tuhan yang ada dalam kegelapan? Terutama beberapa monster tua yang hidup mengasingkan diri di pegunungan dan bahkan melompat keluar dari benua Tian Suan. Hanya saja kita tidak mengetahuinya. Iya, rumor mengatakan bahwa seratus tahun yang lalu, keluarga Teng dan keluarga Zhu menjadi musuh dan hampir berperang. Sepertinya ini ada hubungannya dengan Su Tian Hai ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Jika dunia tidak berada dalam kekacauan, bagaimana kita bisa melihat ahli seperti ini? Selama ribuan tahun, ada banyak ahli. Hanya saja kami tidak sempat melakukan kontak dengan mereka. Di tengah gelombang seruan, banyak orang yang menonton memiliki ekspresi terkejut dan rumit. Dalam waktu setengah tahun yang singkat ini, benua Tian Suan tampaknya telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Para ahli tiba-tiba muncul di hadapan dunia seperti jamur setelah hujan. Kekacauan di benua Tian Suan menyebabkan banyak orang yang menghilang muncul kembali. Adegan ini menyebabkan hati semua orang di benua Tian Suan bergetar hebat. Dunia kekacauan telah dimulai. Para ahli bermunculan satu demi satu. Gemuruh. Saat kerumunan itu menghela nafas, serangkaian suara gemuruh yang menggemparkan datang. Bum-bum-bum. Segera setelah itu, suara gemuruh yang tak ada habisnya datang dari segala arah. Lapisan gelombang udara menyebar ke segala arah seolah-olah berwujud. Tidak baik, berlari. Pertempuran ini terlalu sengit. Kita tidak bisa bertahan melawan gelombang udara ini. Jika kita tidak pergi sekarang, kita mungkin terjebak dalam baku tembak. Di tengah suara gemuruh, melihat gelombang udara yang tak ada habisnya, orang-orang yang menghela nafas sebelumnya semuanya terkejut. Di tengah jeritan, sosok-sosok dengan panik mundur ke segala arah. Mereka tidak berani menahan gelombang ki yang melonjak. Ah. Namun, meski begitu, saat ini, masih ada teriakan yang tak ada habisnya. Orang-orang ini terlambat mundur selangkah. Di bawah gelombang udara yang menyapu, beberapa orang lemah yang tidak dapat melarikan diri tepat waktu langsung berubah menjadi daging dan darah dalam gelombang udara yang bergelombang dan ganas. Hidup mereka layu. Keingintahuan mereka terhadap yang kuat dan pertarungan antara yang kuat membuat orang-orang ini membayar harga yang menyakitkan. Gemuruh. Di tengah jeritan seperti itu, langit dan bumi berguncang saat ini. Cahaya tak berujung melonjak ke langit, dan pemandangannya sungguh menakjubkan. Bang. Di medan perang, saat ini, Wang Chen sudah bertarung dengan Teng Siang. Saat keduanya saling bentrok, suara yang dihasilkan sangat keras bahkan bisa memecahkan gendang telinga seseorang. Buk-buk-buk. Setelah satu gerakan, sosok Wang Chen dan Teng Siang mundur pada saat bersamaan. Wang Chen, jika aku tidak membunuhmu, aku bukan laki-laki hari ini. Menstabilkan tubuhnya, Teng Siang memandang kota raja dan meraum dengan ganas. Lubang hitam sebelumnya telah menghilang. Sekarang, bagaimana kabar Teng Li? Teng Siang tidak tahu. Dia hanya bisa melampiaskan seluruh amarahnya pada Wang Chen. Beberapa kali terakhir, dia membiarkan Wang Chen melarikan diri lagi dan lagi. Kali ini, dia tidak akan memberi Wang Chen kesempatan lagi. Memikirkan hal ini, Teng Siang menggoyangkan pergelangan tangannya dan dengan cepat mengeluarkan senjata panjang berwarna perak. Astaga! Senjata panjang itu bergetar dan menyapu ke arah Wang Chen. Ingin membunuhku, kamu tidak cukup, hari ini adalah hari kematianmu. Namun, dalam menghadapi serangan Teng Siang, Wang Chen tidak takut. Menghadapi Teng Li, Wang Chen mungkin takut. Dia tidak bisa bersaing dengan Teng Li. Tapi menghadapi Teng Siang di depannya. Apa yang ditakuti Wang Chen? Ada tempat untukmu di antara para arahat aulah suci. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus dingin. Dalam pertempuran sebelumnya di Kota Roh, Wang Chen dengan paksa membuka aulah petapa sembilan surga. Dalam pertempuran itu, para arahat aulah suci menderita kerugian besar. Selain dua inkarnasi arahat dari pembangkit tenaga listrik kuno, sisanya semuanya hancur. Sekarang, di dunia yang kacau ini, Wang Chen, yang sangat membutuhkan peningkatan kekuatannya, tentu saja membutuhkan lebih banyak arahat. Teng Siang ini, Wang Chen menginginkannya. Aulah petapa sembilan surga. Memikirkan hal ini, Wang Chen langsung membuka domen enam jalur. Ledakan. Dia mencubit tangannya, dan dunia berguncang. Pada saat Teng Siang menyerang di depan Wang Chen, Wang Chen membuka domen sembilan surga Sage Hall dan menyelimuti Teng Siang. Bahkan jika kamu membuka domen, terus kenapa? Wang Chen, pergilah ke neraka. Di hadapan domen Wang Chen, wajah Teng Siang muram, dan dia meraung tanpa rasa takut. Apakah racun duka jiwa telah teratasi sepenuhnya? Teng Siang tidak mempercayainya. Kalaupun sudah terselesaikan, lalu bagaimana? Hari ini, dia dan Wang Chen bertarung sendirian. Dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa membunuh Wang Chen. Dalam menghadapi kekuatan absolut, bahkan jika Wang Chen membuka domen, lalu bagaimana? 1878 Pada saat ini, di Aula Sage Sembilan Surga, Wang Chen mencibir ketika dia melihat serangan mendadak Finn Elepan. Wang Chen tidak takut pada Teng Siang ketika dia tidak berada di domainnya, apalagi sekarang dia berada di domainnya sendiri. Teng Siang ini terlalu percaya diri. Keyakinan seperti itu hanya akan membuatnya terbunuh. Bing Memikirkan hal ini, Wang Chen memobilisasi ki suci, menampilkan ki kekacauan prima di sekujur tubuhnya, dan langsung meledakkan seni simbol Bing. Bas Saat seni simbol Bing ditampilkan, sebuah senjata panjang muncul dari udara dalam sekejap. Bas Dengan suara lembut, senjata panjang itu langsung memblokir pedang panjang yang sudah menyapu di depannya. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, kekuatan seni simbol Bing di bawah restu dari Aula Sage Sembilan Surga benar-benar menakutkan. Cahaya pedang yang dipancarkan oleh pedang panjang menyapu semua yang dilaluinya. Pada saat ini, bahkan Aula Suci Sembilan Surga sedikit bergetar di hadapan pedang ki yang tajam ini. Gemuruh Suara gemuruh meledak Seni simbol Bing langsung berubah menjadi titik cahaya tak berujung dan menyebar ke segala arah. Hahaha, Wang Chen, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghentikanku. Dengan satu pukulan, seni simbol Bing yang dipadatkan oleh Wang Chen langsung hancur. Saat ini, Finn Elephant tertawa keras. Apakah kekuatan Wang Chen ini hanya biasa-biasa saja? Jika itu masalahnya, maka Wang Chen pasti akan mati. Dengan jeda, Finn Elephant sekali lagi bergegas menuju Wang Chen. Arhat muncul. Saat seni simbol Bing hancur, Wang Chen tidak menunjukkan sedikitpun keterkejutan. Seolah-olah dia sudah menduga semua ini. Bagaimana Wang Chen bisa menjadi orang yang sombong? Dia tentu saja tidak berpikir bahwa Bing simbol art miliknya cukup untuk bersaing dengan Finn Elephant. Kondensasi seni simbol Bing hanya untuk mengulur waktu. Saat ini, Wang Chen masih dalam keadaan tertib. Memanfaatkan momen ketika seni simbol Bing melawan Finn Elephant, Wang Chen dengan cepat memanggil dua arhat. Hah! Seorang arhat muncul, dan aura sucinya luar biasa. Dua lampu emas menyala, menghalangi jalan teng siang. Ayam dan anjing tembikar yang tidak berguna. Kalian semua, enyahlah. Melihat kedua arhat yang bergegas mendekat, teng siang masih terlihat garang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia langsung mengayunkan pedangnya ke arah kedua arhat itu. Desir-desir. Cahaya perak berkedip-kedip, dan pedang ki sepertinya telah terwujud. Pada saat ini, kemanapun pedang perak ki lewat, nyala api berkedip-kedip. Saat aulah suci sembilan surga berguncang, retakan muncul di permukaannya. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, kedua arhat yang menghalangi jalan Finn Elephant terpaksa mundur. Pada saat ini, aura Finn Elephant tak tertandingi dan tak terhentikan. Serangan sukses lainnya. Saat ini, kepercayaan diri teng siang melonjak. Setelah dua gerakan berturut-turut, teng siang bisa dikatakan lebih unggul. Hal ini membuat teng siang semakin bertekad dalam hatinya. Racun duka jiwa Wang Chen belum dinetralkan. Kalau tidak, dengan kekuatannya, bagaimana dia bisa begitu mudah untuk dihadapi? Kembali ke kota roh, di desa itu, teng siang telah bertarung dengan Wang Chen dua kali. Dalam dua konfrontasi tersebut, kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen sudah sebanding dengan ahli yang murni. Dengan kekuatan seperti itu, teng siang pasti tidak akan mudah untuk dihadapi. Tapi sekarang, itu sangat mudah. Ini berarti racun duka jiwa di tubuh Wang Chen belum sepenuhnya hilang. Dia masih dipenjara oleh racun jiwa yang berduka. Hahaha, Wang Chen, hari ini, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Memikirkan hal ini, niat membunuh teng siang meningkat. Ini adalah peluang besar. Jika dia bisa langsung membunuh Wang Chen, maka, dia, teng siang, akan menjadi pahlawan terhebat keluarga teng. Dia akan menjadi pahlawan terhebat keluarga teng. Pada saat itu, bagaimana mungkin keluarga Wang tidak dihancurkan? Dalam keadaan seperti itu, teng siang sebenarnya menjadi lebih tegas. Kuali langit dan bumi, tekan. Namun, hari-hari baik teng siang juga berakhir pada saat ini. Ketika dia mengusir kedua arah tersebut, Wang Chen telah memanfaatkan periode waktu ini untuk mengeluarkan kuali langit dan bumi. Lampu merah menutupi langit dan menutupi bumi. Seluruh aolah sage sembilan surga diselimuti oleh lapisan cahaya merah ini, yang menjadi semakin aneh. Bas. Kuali langit dan bumi menyerap energi yang tak ada habisnya, dan dengan raungan Wang Chen, ia langsung mengintimidasi teng siang. Sungai Primal Chaos menyembur keluar, dan kekuatan yang tak ada habisnya membuat seluruh aolah sage sembilan surga tampak jatuh ke dalam kekacauan utama. Desir. Sungai Primal Chaos menanggung beban terberat dari serangan itu, dan pada saat ini, sungai itu menyelimuti teng siang. Jangan pernah memikirkannya. Melihat kuali langit dan bumi yang mendatanginya saat ini, mata teng siang menyipit. Dia masih ingat betapa menakutkannya harta karun ini. Energi harta karun ini luar biasa. Bahkan teng siang harus berhati-hati. Jika itu terjadi di masa lalu, mungkin teng siang akan memilih cara bertarung yang lebih aman. Tapi bagaimana dengan sekarang? Sekarang dia yakin bahwa Wang Chen terkena racun jiwa yang berduka, dan kekuatan Wang Chen tidak sebaik sebelumnya, teng siang tanpa rasa takut memegang senjata panjang di tangannya dan melawan kuali langit dan bumi. Bas, bas, bas. Aura garis keturunannya dirangsang hingga ekstrim, dan energi asal sejati di tubuhnya dirangsang hingga ekstrim. Pada saat ini, senjata ilahi di tangan teng siang bergetar hebat. Merasa. Di bawah momentum yang tak terbatas, cahaya yang menyebar dari senjata panjang itu secara samar-samar berubah menjadi ular terbang, mengamuk menuju sungai Primal Chaos dan bertabrakan dengan kuali langit dan bumi. Jika dia bisa membunuh Wang Chen, teng siang akan mendapatkan keuntungan besar. Saat ini, hatinya sangat gembira. Kuali langit dan bumi ini akan segera menjadi miliknya. Gemuruh. Dalam sekejap mata, suara gemuruh meledak. Serangan teng siang melesat ke sungai Primal Chaos dengan seekor ular panjang yang menakutkan. Desir. Air sungai Primal Chaos melonjak dalam sekejap. Gelombang udara tanpa batas dan gelombang tanpa batas menyebar secara sembarangan. Ledakan. Saat berikutnya, suara gemuruh yang memekakan telinga meledak. Di tengah gemuruh ini, seluruh Aulas Age 9 surga bergetar hebat, dan retakan muncul di bawah pengaruh energi yang tak ada habisnya. Produk. Dalam guncangan hebat, sungai Primal Chaos terkoyak saat ini. Hahaha, kamu benar-benar dipenjara oleh racun jiwa yang berduka. Hahaha, biarkan aku mengirimmu ke kematianmu. Dengan satu pukulan, sungai Primal Chaos hancur. Dengan keagungan yang tak ada habisnya, teng siang tertawa dan bergegas menuju kuali langit dan bumi yang mengikutinya. Namun, pada saat ini, teng siang, yang sedang bersemangat, tidak menyadari bekas cibiran di sudut mulut Wang Chen. Teng siang tentu saja tidak dapat membayangkan bahwa pada saat ini, dalam kegembiraannya, niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya menyelimuti dirinya. Pupil matanya menyusut saat dia menatap dingin ke arah teng siang, yang sedang menyapu menuju kuali langit dan bumi. Akhirnya, pada saat ini, Wang Chen menjepit segel di tangannya. Menekan. Pada saat ini, ketika jima terbentuk dan Wang Chen menjerit pelan, dunia meledak. Ledakan. Dengan suara gemuruh, gelombang udara yang besar menyapu. Bagaimana ini mungkin? Teng siang, yang telah tiba di depan kuali langit dan bumi, tiba-tiba menyipitkan matanya saat gelombang kejut meledak. Dia mengungkapkan ekspresi ngeri. Karena pada saat ini, dia dengan jelas merasakan energi kuali langit dan bumi meningkat lebih dari dua kali lipat. Sebelumnya, dia berpikir bahwa dia bisa sepenuhnya menangani kuali langit dan bumi, tetapi pada saat ini, keagungan dan energi yang tiba-tiba meletus justru mengejutkan Teng siang. Gelombang energi ini membuat Teng siang merasakan krisis yang luar biasa. Dengan ekspresi ngeri di wajahnya, wajah Teng siang tiba-tiba berubah menjadi jelek. Dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, kuali langit dan bumi benar-benar memiliki aura yang begitu mengesankan. Sayangnya, saat ini, Teng siang terlambat menyadarinya. Bahkan jika dia ingin menghindar, dia tidak memiliki kesempatan sedikitpun. Karena jaraknya terlalu dekat. Ini semua rencana Wang Chen. Saat ini, jantung Teng siang berdebar kencang. Dia tiba-tiba tersadar dan memikirkan hal ini seolah-olah dia baru saja bangun dari mimpi. Sebelumnya, semuanya terlalu lancar. Teng siang awalnya curiga terhadap Wang Chen. Dia terlalu percaya diri dengan racun duka jiwa dari klan roh. Oleh karena itu, dalam pandangan seperti itu, kelemahan Wang Chen segera membuat Teng siang menjadi ceroboh. Pada saat ini, kecerobohannya langsung mengirim Teng siang ke dalam badai. Kekuatan yang tiba-tiba meletus dari kuali langit dan bumi membuat wajah Teng siang berubah drastis. Dia ingin menghindar, tapi itu sudah mustahil. Enyah. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang dapat dilakukan Teng siang saat ini adalah melawan secara langsung. Saat ini, jika dia melarikan diri, dia hanya akan mati lebih cepat. Menghadapi pemandangan ini, Teng siang mengertakkan gigi. Mengetahui bahwa tidak ada cara untuk menghindar, dia hanya bisa memegang pedang panjang di tangannya dan memukul kuali langit dan bumi dengan ular melonjak. Wajahnya berubah, gila, dan marah. Suara mendesing. Namun, pada saat tabrakan, kuali langit dan bumi tiba-tiba mengeluarkan air caotik yang tak ada habisnya. Ledakan. Pada saat yang sama, tubuh kuali langit dan bumi berguncang, dan kekuatan yang meletus juga sangat agung hingga tingkat yang tak terbayangkan. Dengan energi kekacauan yang tak ada habisnya dari Wang Chen, kuali langit dan bumi kini dikelilingi oleh lampu merah, yang berubah menjadi ribuan tombak emas dan kuda lapis baja, serta binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, di bawah momentum tersebut, secara sama-samar menyebabkan langit beresonansi. Dengan gerakan ini, Wang Chen mengerahkan kuali langit dan bumi secara ekstrim. Gemuruh. Di bawah tabrakan seperti itu, suara gemuruhnya memekakkan telinga. Retak, retak, retak. Pada saat yang sama, wajah Teng Siang dipenuhi dengan keterkejutan. Di bawah benturan seperti itu, senjata suci di tangannya patah dengan suara keras. Suara retakan terdengar. Ah. Di tengah suara gemuruh seperti itu, Teng Siang benar-benar melontarkan jeritan yang menyedihkan. Saat senjata ilahi itu pecah, daging Teng Siang bahkan mulai runtuh di bawah tatapan ngerinya. Sungai Cautik yang tak berujung menyapu dari segala arah. Setelah jeda, cahaya kuali langit dan bumi meredup. Kemudian, ia menyapu Teng Siang lagi. Kepulan, kepulan, kepulan. Darah muncrat dari mulutnya. Pada saat ini, Teng Siang merasakan ancaman kematian yang sangat besar. Wang Chen, jangan berani-berani membunuhku. Dalam situasi berbahaya seperti itu, Teng Siang meraum dan meraum dengan ganas. Rambut panjangnya sudah lama acak-acakan karena angin kencang. Teng Siang, yang telah berubah menjadi pria berdarah, mengertakan gigi dan mengeluarkan seteguk esensi darah. Kemudian, dia dengan putus asa meninjuk kuali langit dan bumi dengan kedua tangannya. Dong! Suara bel yang memekakkan telinga terdengar. Tampaknya pada saat ini, dengan hantaman seperti itu, sungai caotik benar-benar terbuka. Kuali langit dan bumi berhenti tiba-tiba, dan momentumnya dihentikan secara paksa. Cahayanya langsung meredup dan menyatu. Pada saat ini, momentum yang mengesankan dari kuali langit dan bumi ditekan oleh pukulan ini. Retak, retak, retak. Gemerincing, gemerincing, gemerincing. Tulang patah, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Ah! Ceritan yang menyayat hati terjadi saat kuali langit dan bumi terpaksa mundur. Ledakan. Di tengah teriakan seperti itu, seluruh tubuh Teng Siang terlempar seperti bola meriam. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah pada saat ini, Teng Siang, yang terlempar, lengannya. Langsung meledak, dan daging serta tulangnya seluruhnya berubah menjadi abu. Dalam pukulan ini, Teng Siang menggunakan daging dan darahnya untuk melawan kuali langit dan bumi. Dalam situasi seperti ini, bisa dibayangkan dampak seperti apa yang diderita Teng Siang. Meskipun dia telah menyelamatkan nyawanya, pada saat itu, kedua lengannya sudah tidak ada lagi. Dalam konfrontasi ini, situasi berubah menjadi lebih buruk. Sebelumnya, Finn Elepan lebih unggul dan sepertinya hendak membunuh Wang Chen. Namun kini, ia mengalami cedera yang tak terbayangkan. Rencananya tidak hanya gagal, tetapi saat ini, ketika situasinya berubah, dia jatuh ke dalam bahaya yang tak ada habisnya. 1879 Di bawah serangan kuali langit dan bumi, Finn Elepan mengalami kerusakan parah. Dia terlalu ceroboh dan terlalu percaya diri. Oleh karena itu, saat ini, dalam menghadapi perubahan mendadak, dia tidak punya cukup waktu untuk bereaksi. Bagaimana tubuh daging dan darahnya bisa menandingi kuali langit dan bumi? Kuali langit dan bumi mampu mengguncang langit dan bumi, apalagi raga yang berdaging dan berdarah. Pada saat ini, di bawah kuali langit dan bumi, lengan Finn Elepan meledak, dan dia berteriak berulang kali. Astaga! Pada saat yang sama, saat dia diledakan, kedua arhat itu langsung berdiri. Membunuh. Pada saat yang sama, Wang Chen memegang kuali langit dan bumi dan melangkah keluar dengan langkah mengejar bulan. Dengan satu langkah, dia sampai di depan Finn Elepan yang belum menstabilkan tubuhnya. Ledakan. Kuali langit dan bumi sekali lagi dikeluarkan. Saat ini, Wang Chen langsung memegang kuali langit dan bumi dan menghantamkannya ke Finn Elepan. Wus! 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 Dalam sekejap, angin menderu-deru, langit dipenuhi kilatan cahaya, dan sungai Chaotip melonjak. Tidak! Melihat serangan Wang Chen yang tak tertandingi, pupil Finn Elepan menyusut, dan dia meraum dengan gila. Matanya merah, dan dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Retak! Retak! Dalam kegilaannya, lengan Finn Elepan dengan cepat tumbuh kembali pada saat ini. Sayangnya, bagaimana kecepatan pertumbuhan lengannya dibandingkan dengan kecepatan kuali langit dan bumi milik Wang Chen? Menghadapi pemandangan seperti itu, yang bisa dilakukan Finn Elepan hanyalah menendang dengan kakinya. Kecepatan Wang Chen sangat cepat sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri atau menghindar. Perasaan krisis yang kuat menyelimuti Finn Elepan dalam sekejap. Boom! Dengan suara gemuruh, Aula Saga Sembilan Surga bergetar hebat. Gemuruh! Di tengah gemuruh yang tak ada habisnya, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Ah! Ceritan menyayat hati lainnya terdengar. Retak! 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 Bahkan dengan tubuh yang-yang murni, daging dan darah Finn Elepan beterbangan kemana-mana, dan tulangnya patah dan berubah menjadi abu. Bas! Bas! Di bawah cahaya kemasan di Sage Hall, pada saat ini, wajah Finn Elepan terlihat sangat garang. Boom! Di saat yang sama, saat Finn Elepan berteriak, kedua arhat telah tiba di hadapannya. Kedua arhat itu meninju Teng Siang pada saat bersamaan. Tidak! Di bawah ancaman kematian, Teng Siang meraung marah dan menggunakan lengannya yang baru tumbuh untuk memblokir serangan itu. Bang-bang-bang! Gelombang Ki meledak. Cahaya tak berujung membumbung ke langit, bahkan menerobos olah Saga Sembilan Surga, meninggalkan bagian dalam olah Saga menjadi reruntuhan. Kepulan-kepulan-kepulan! Darah muncrat dari mulutnya! KKK! Lengan gajah anggur yang baru tumbuh patah lagi karena serangan kedua arhat. Meskipun kekuatan kedua Sein Hall arhat hanya setengah langkah yang murni. Namun perlu diketahui bahwa kedua arhat ini adalah orang-orang dari zaman dahulu kala. Seberapa kuatkah tubuh mereka? Dia telah melampaui para ahli pura yang biasa. Lebih penting lagi, lengan Finn Elepan baru saja tumbuh. Seberapa rapuhkah lengan yang baru saja tumbuh? Hanya dengan satu pukulan, lengan gajah merambat itu kembali putus. Dengan salah satu kakinya dipatahkan oleh Wang Chen, Finn Elepan jatuh ke tanah dalam sekejap, tampak babak belur dan kelelahan. Penindasan Aura Suci Pada titik ini, Wang Chen tidak terus membunuhnya. Dia bertekad untuk mendapatkan Finn Elepan ini. Jika seorang ahli yang murni menjadi seorang arhat, orang dapat membayangkan betapa besar bantuan yang akan diberikannya kepada Sage Hall miliknya. Wuss! Setelah Wang Chen membentuk segel tangan, gelombang ki yang tak terbatas melonjak dari langit. Angin bertiup dan gelombang ki melonjak. Aura Suci berubah menjadi cahaya kemasan yang menyelimuti Teng Siang. Menekan Pada saat yang sama, disertai dengan penindasan Aura Suci, kedua arhat itu bergegas menuju cahaya kemasan untuk menekan Teng Siang. Bagaimanapun, Teng Siang hanyalah manusia biasa. Efek penindasan Aura Suci pada dirinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan klan iblis, klan iblis, dan klan iblis. Wang Chen, tidak. Teng Siang berjuang dengan panik dalam cahaya kemasan. Meski kedua lengannya patah, meski salah satu kakinya patah, ia masih bisa bergerak. Namun, bagaimana mungkin Teng Siang mau ditindas? Di Aura Suci, Teng Siang merasakan ancaman yang tak terbatas. Ingatannya sepertinya memudar saat ini, dan hidupnya seakan mati rasa. Tubuhnya mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa diterima Teng Siang. Di tengah aumannya yang gila, Teng Siang membakar esensi darah dan kekuatan esensi sejati miliknya dengan gila-gilaan. Retak, retak, retak. Saat Teng Siang membakar esensi darah dan esensi sejatinya, lengan dan kakinya yang patah tumbuh dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam sekejap mata, kedua lengan dan salah satu kakinya telah tumbuh kembali. Apakah kamu masih ingin menolak? Anda tidak akan memiliki kesempatan hari ini. Namun, dalam menghadapi adegan ini, ekspresi Wang Chen tidak berubah. Penindasan Garis Darah Saat ini, Wang Chen dapat menggunakan Blutlin Suppression tanpa keraguan. Penindasan Garis Darah sangat kuat. Namun, sangat sulit bagi Wang Chen untuk menekan prajurit yang murni di puncaknya dengan kekuatannya saat ini. Apalagi di pertarungan sebelumnya, dia belum pernah menghadapi satu musuh pun. Dalam keadaan seperti itu, penindasan Garis Darah tidak dapat memberikan efek apapun. Terlebih lagi, dalam keadaan seperti itu, jika identitas Wang Chen terungkap, bisa dibayangkan ancaman macam apa yang akan ditimbulkannya. Namun, sekarang berbeda. Sekarang, dengan bantuan penekan Aura Suci. Kini, Wang Chen hanya perlu menghadapi Teng Siang sendirian. Kini, Teng Siang terluka parah. Ledakan. Saat Wang Chen melepaskan kekuatan penindasan Garis Darahnya, antara langit dan bumi, gelombang udara melonjak. Dalam sekejap, Aula Suci Sembilan Surga tampak berubah menjadi dunia merah. Di bawah kekuatan penindasan Garis Darah, langit dan bumi merangkak dan Aula Suci membeku. Ah! Di bawah tekanan kekuatan Garis Keturunan, gajah anggur, yang baru saja hendak melawan, tiba-tiba membeku dan menunjukkan ekspresi ngeri. Wang Chen, kamu. Mata Teng Siang membelalak. Bagaimana ini mungkin? Kamu. Kamu memiliki Aura Garis Keturunan Dewa Sejati. Anda. Saat ini, merasakan Aura Wang Chen, Teng Siang terkejut. Hatinya serasa ditusuk pedang panjang. Itu dingin dan menyesakan. Sejauh yang diketahui semua orang, Wang Chen telah mewarisi Garis Darah Bela Diri Ilahi yang paling murni. Memang benar bahwa Garis Darah Bela Diri Ilahi adalah warisan dari Garis Keturunan Dewa Sejati. Namun, sejak zaman kuno, berapa banyak orang yang mampu melampaui kesempurnaan dan melangkah ke tingkat Garis Keturunan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pada saat ini, merasakan Aura Wang Chen, Teng Siang sangat terkejut. Karena Aura ini bukan lagi Aura yang seharusnya dimiliki oleh orang dengan Garis Keturunan Sempurna. Itu sudah lama melampaui batas Garis Keturunan Sempurna. Ini, ini adalah warisan sebenarnya dari Garis Keturunan Dewa Sejati. Di bawah kekuatan penindasan garis darah, garis darah ular yang melonjak di tubuh Teng Siang menjadi ganas dan melonjak tak terkendali. Desis, desis, desis. Samar-samar, seekor ular melonjak yang panjangnya ribuan kaki muncul di belakang Teng Siang. Ia berguling dan meronta, mencoba melarikan diri dari langit. Namun, di bawah Garis Keturunan Kekaisaran, ular melonjak gemetar. Bagaimana ia bisa menolak? Saat pupilnya meronta dan berguling, ular melonjak perlahan memudar dan menghilang. Ah! Di bawah penindasan seperti itu, Teng Siang juga merasa seolah-olah Garis Keturunannya dilenyapkan. Esensi darahnya terbakar, tetapi ditahan secara paksa. Pembakaran esensi sejatinya berhenti. Dia merasakan ketakutan dan kengerian dari lubuk hatinya. Dalam sekejap, perlawanan Teng Siang berhasil diredam oleh Wang Chen. Di bawah tekanan Garis Keturunan, kedua arhat mengerahkan kekuatan mereka yang kuat dan langsung memenjarakan Teng Siang di tempatnya. Ledakan. Memanfaatkan kesempatan ini, Wang Chen dengan cepat mengaktifkan ki garis darahnya dan aura-aula suci yang tak terbatas, menuangkannya ke dalam tubuh Fin Elepan. Tidak. Aku tidak bisa menerima ini. Di bawah penjara seperti itu, Teng Siang hanya merasa ingatannya dihapus secara paksa, dan hidupnya terus mengalir. Tubuhnya mati rasa dan tidak mampu melawan. Bahkan ada pemikiran kuat yang muncul di benaknya saat ini. Pikiran ini ingin membuatnya menyerah, ingin membuatnya pingsan. Ceritan datang satu demi satu. Pada saat ini, suasana di aula orang suci sangatlah aneh. Melihat sosok terdistorsi dalam cahaya kemasan dan Teng Siang yang ganas, Wang Chen tidak peduli sama sekali. Dia menggunakan kekuatan garis keturunan yang tak terbatas untuk menekan dan membaptis dengan aura suci yang tak terbatas. Perlawanan Teng Siang semakin lemah. Dia telah kehilangan kekuatan untuk melawan. Bas! Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, ketika Teng Siang benar-benar menyerah untuk melawan, seluruh aula orang suci sedikit bergetar. Dalam sekejap, aula orang suci yang sebelumnya hancur tampak bersinar dengan kehidupan baru. Kemanapun cahaya kemasan lewat, semuanya dikembalikan ke keadaan semula. Di inti cahaya kemasan, Teng Siang telah tenang. Dia duduk dengan tenang di bawah cahaya kemasan. Tidak ada rasa sakit di wajahnya, tidak ada perlawanan. Yang ada hanya aura damai. Arhat, kembali. Setelah beberapa saat, suara agung terdengar dari kehampaan. Suara itu seolah menembus zaman, seolah menembus ruang dan waktu tanpa batas. Di bawah suara itu, cahaya kemasan di sekitar tubuh Teng Siang menjadi lebih terang. Dia tiba-tiba melayang di udara. Lalu perlahan dia membuka matanya. Sepasang mata itu, saat ini, hanya memiliki ketenangan dan keagungan. Tidak ada niat membunuh atau tirani. Arhat, kembali. Setelah suara di kehampaan jatuh, Teng Siang juga perlahan membuka mulutnya. Beberapa kata keluar dari mulutnya, tapi begitu agung. Desir. Saat suaranya jatuh, cahaya kemasan yang menyinari tubuh Teng Siang mulai menghilang dalam sekejap. Saat ini, Wang Chen menghela napas panjang. Melihat Teng Siang mengambang di kehampaan, sudut mulut Wang Chen menunjukkan senyuman puas. Kemenangan dalam pertempuran ini, rencana Wang Chen telah berhasil sepenuhnya. Mulai sekarang, Teng Siang sudah tidak ada lagi. Dan di aula orang suci sembilan surga, ada satu arhat yang lebih kuat. Yang murni setengah langkah. Merasakan kekuatan inkarnasi arhat Teng Siang, Wang Chen bergumam. Setelah berubah menjadi arhat, kekuatan Teng Siang ditekan. Sekarang, dia hanyalah yang murni setengah langkah. Hal ini membuat Wang Chen tak bisa berkata-kata. Tampaknya kesenjangan antara yang murni setengah langkah dan yang murni benar-benar tidak dapat diatasi. Perlu diketahui bahwa ketika Wang Chen masih berada di bulan hitam, arhat di aula sembilan surga Sein jauh lebih kuat darinya. Tapi sekarang, dia sebenarnya tidak dapat mencapai Pureyang. Hal ini membuat Wang Chen merasakan kengerian Pureyang. Tampaknya jika celah ini tidak dapat dilewati, kekuatan Teng Siang pasti akan sulit untuk dipulihkan. Namun, setelah menghela nafas, wajah Wang Chen dengan cepat kembali normal. Melihat inkarnasi arhat Teng Siang, emosi Wang Chen terhanyut. Kehancuran Teng Siang tidak hanya memberi kekuatan pada Wang Chen. Ini juga sangat melemahkan kekuatan keluarga Teng. Keluarga Teng, aku ingin tahu bagaimana perasaanmu kehilangan yang murni. Sudut mulut Wang Chen menyeringai. Pada saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan menghapus domain Aula Suci Sembilan Surga. 1880. Astaga! Kekosongan itu bergetar. Pada saat ini, di tengah serangkaian bentrokan kekerasan, sosok Wang Chen sekali lagi muncul di depan mata semua orang saat kekosongan bergetar. Wang Chen. Dia kembali. Semua orang kaget saat melihat Wang Chen muncul. Para penonton yang berada puluhan ribu meter jauhnya tidak bisa menahan gemetar. Astaga! Hanya Wang Chen yang kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana fin elepannya? Sebelumnya, Wang Chen memasuki domain dengan fin elepan pada saat yang bersamaan. Sekarang, Wang Chen kembali sendirian. Mungkinkah? Kemudian, semua orang semakin terkejut. Wang Chen telah kembali, tetapi fin elepan tidak ditemukan. Semua orang merasa tercekik. Apa maksudnya ini? Siapapun bisa menebaknya. Wang Chen. Pada saat yang sama, para prajurit yang bertarung dengan Jiang Chen Yuan, Wang Yan, dan yang lainnya terkejut saat melihat ini. Wang Chen telah kembali, tetapi fin elepan tidak muncul. Hal ini menyebabkan hati beberapa dari mereka tenggelam. Gajah anggur sudah mati. Sementara orang-orang ini masih dalam keadaan shock, Wang Chen mendengus dingin saat ini. Ledakan. Kata-katanya seperti bom yang meledak di langit. Fin elepan. Sudah mati. Berita mengejutkan apa itu. Kata-katanya seakan membuat langit dan bumi bergetar. Astaga, prajurit matahari murni. Itu adalah pejuang matahari murni. Seorang prajurit matahari murni telah jatuh. Langit benar-benar akan berubah. Prajurit matahari murni adalah makhluk abadi. Bagaimana dia bisa dibunuh begitu saja? Wang Chen benar-benar menantang surga. Setelah keterkejutan itu, serangkaian seruan meledak. Kata-kata Wang Chen sepertinya mengguncang seluruh Nanjiang. Hal itu membuat para penonton menjadi gempar. Gajah anggur matahari murni dari keluarga Teng dibunuh oleh Wang Chen. Tidak diragukan lagi, itu seperti badai dahsyat yang melanda dunia. Wang Chen sedang membantai seorang prajurit matahari murni. Mustahil. Zan Yan, yang bertarung melawan Duan Tian Ren dan Jiang Chen Yuan, meraung tak percaya setelah mendengar kata-kata Wang Chen. Bagaimana gajah anggur bisa dimusnahkan? Bagaimana Wang Chen bisa membunuh seekor gajah anggur? Gajah pohon anggur adalah yang murni. Wang Chen bukanlah yang murni. Zan Yan jelas bahwa kekuatan Teng Siang tidak lebih lemah dari miliknya. Jika Finn Elepan benar-benar dibunuh oleh Wang Chen, maka jantung Zan Yan bergetar. Pada saat ini, kata-kata Wang Chen sulit diterima oleh Zan Yan. Namun, Teng Siang belum kembali, menyebabkan ekspresi Zan Yan terus berubah. Dia tahu bahwa Wang Chen tidak berbohong. Dengan demikian, dalam sekejap, rambut Zan Yan berdiri tegak. Dia hanya merasa bahwa mereka telah jatuh ke dalam kondisi yang sangat pasif. Mustahil. Pada saat itu, orang yang paling terkejut tidak diragukan lagi adalah prajurit yang murni dari keluarga Teng yang bertarung dengan Wang Yan. Finn Elepan telah jatuh. Baginya, ini seperti sambaran petir. Berita ini mengguncangnya hingga pikirannya linglung. Pakar yang murni dari keluarga Teng telah ditekan oleh Wang Yan. Sekarang pikirannya terganggu, dia terkena pukulan yang menggelegar. Ledakan. Pada saat itu, pukulan Wang Yan mendarat pada prajurit yang murni dari keluarga Teng. Retak-retak. Samar-samar, suara patah tulang terdengar. Of. Darah segar muncrat. Peti prajurit yang murni dari keluarga Teng telah ambruk karena pukulan Wang Yan. Hal ini menyebabkan semua orang tanpa sadar menghirup udara dingin. Jika itu adalah orang biasa, luka seperti itu akan membunuhnya sepuluh kali atau bahkan seratus kali, bukan. Mati. Dengan pukulan yang sukses, sosok Wang Yan bersinar. Dia tidak memberi kesempatan pada lelaki tua dari keluarga Teng itu. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa lelaki tua itu belum mendapatkan kembali pijakannya dan terluka parah, gerakan mematikan Wang Yan turun sekali lagi. Ah, Wang Chen, Wang Yan, keluarga Teng tidak akan melepaskanmu. Luka di tubuhnya hampir mencekik prajurit yang murni dari keluarga Teng. Melihat Wang Yan mengejarnya lagi, mata lelaki tua itu memerah dan dia meraung seperti binatang buas. Kematian seorang pejuang yang murni berdampak besar pada keluarga Teng. Bahkan di keluarga Teng, jarang sekali prajurit yang murni muncul. Sekarang setelah Finn Elephant terbunuh, seberapa besar kebenciannya. Apalagi sekarang dia berada di tengah jebakan. Sebelumnya, dia telah ditekan oleh Wang Yan. Namun, dia mampu bertahan untuk sementara waktu. Kekuatan Wang Yan sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang sangat dia alami. Meskipun dia bukan prajurit yang murni, kekuatan tempur Wang Yan bahkan lebih kuat dari miliknya. Hal ini terutama terjadi ketika dominasi ekstrim Wang Yan ditampilkan. Setiap gerakan mengandung aura mendominasi yang akan menyebabkan seseorang gemetar ketakutan dan ketakutan. Dalam keadaan seperti itu, setiap gerakan Wang Yan menyebabkan penatua yang murni dari keluarga Teng mengerang dalam hati. Namun, dia masih bisa bertahan. Dia bahkan sedang menunggu. Dia sedang menunggu Finn Elepan untuk membunuh Wang Chen atau leluhur Teng Li kembali dan membunuh Wang Yan bersama-sama. Dia bahkan sedang menunggu Zan Yan dan yang lainnya. Selama salah satu dari mereka keluar, mengapa dia takut pada Wang Yan? Namun, harapannya pupus. Finn Elepan tidak hanya gagal membunuh Wang Chen, tetapi dia juga dibunuh oleh Wang Chen. Sebaliknya, dia dibunuh oleh Wang Chen. Prajurit yang murni telah layu. Keluarga Teng menderita kerugian besar. Sekarang, dia terjerumus ke dalam situasi putus asa karena hal ini. Wang Yan saja sudah cukup membuatnya meronta, apalagi Wang Chen yang mengincarnya. Saat memikirkan hal ini, tetua yang murni dari keluarga Teng tidak bisa menahan perasaan sedih. Dia meraung sekuat tenaga. Enyahlah. Melihat Wang Yan sekali lagi mengejarnya, lelaki tua itu meraung dengan ganas. Dia memblokir serangan Wang Yan dengan kedua tinjunya. Keluarga Teng, huh, kamu harus tetap hidup dulu. Mendengar raungan menyayat hati dari ahli matahari murni keluarga Teng, bibir Wang Chen melengkung membentuk cibiran menghina. Di bawah serangan Wang Yan, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Beraninya dia mengancamku. Mati. Memikirkan hal ini, sosok Wang Chen berkedip-kedip dan dia juga bergabung dalam pertempuran. Api Rosevins melonjak di sekitar tubuh Wang Chen. Dia memegang senjata kekuatan asal dan bergabung dalam pertarungan melawan prajurit yang murni dari keluarga Teng. Wang Chen dan Wang Yan, mudah untuk membayangkan betapa menakutkannya mereka ketika mereka bergabung. Kombinasi dari naga dan harimau bersaudara langsung menyebabkan aura pembunuh menyelimuti area tersebut. Mati. Sambil mengaum, Wang Chen menyapu senjata kekuatan asal di tangannya. Delapan gerbang tersembunyi dalam telah dibuka. Bakat garis keturunannya telah diaktifkan. Dengan gerakan ini, Wang Chen secara langsung menunjukkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Itu benar. Bukankah Wang Chen sedang melakukan serangan penghancur langit saat ini? Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, dia sudah bisa melakukan gerakan ke-6 dari 7 pukulan pemusnahan. Setelah serangan pemusnahan surga dikembangkan secara ekstrim, serangan itu dapat menghancurkan bumi, langit, dan bahkan dunia. Jika penghancur langit melepaskan kekuatan penuhnya, kekosongan akan runtuh dalam sekejap dan semua bintang akan binasa. Seberapa ganaskah pedang ini? Pada saat ini, ketika serangan pemusnahan surga dilepaskan, dunia menjadi gelap. Kresek. Dengan ayunan pedang, petir ilahi yang tak berujung melintas di langit. Hah ya. Di tengah deru angin, senjata kekuatan asal di tangan Wang Chen telah berubah menjadi pedang raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Itu menebas dari langit. Serangan ini menyebabkan segalanya menjadi sunyi. Pemogokan ini menyebabkan waktu dan ruang membeku pada saat ini. Di bawah serangan ini, segala sesuatu di dunia tampak bergetar. Gemuruh. Petir ilahi yang tak ada habisnya, yang telah muncul sejak lama, jatuh dari langit saat serangan itu dilepaskan. Dalam sekejap, langit seakan terkoyak. Keagungan serangan ini sepertinya datang dari kehampaan yang tak ada habisnya dan menghasilkan kekuatan bintang-bintang. Sungai panjang bergulung dan guntur serta kilat turun. Saat ini, sosok Wang Chen telah menjadi sangat besar. Jangan pernah memikirkannya. Tetua yang murni dari keluarga Teng, yang berhasil memblokir serangan fatal Wang Yan, melihat serangan Wang Chen mendarat. Dia memuntahkan seteguk darah dan meraung dengan wajah pucat. Saat ini, dia merasakan ancaman besar. Di bawah gelombang udara ini, dunia runtuh dan ruang dan waktu menjadi kacau. Tidak mungkin dia menghindarinya. Karena itu masalahnya, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dengan jentikan pergelangan tangannya, pedang pemecah langit muncul di tangannya. Pedang hitam legam itu berdengung di bawah pengaruh kekuatan asal sejati yang tak ada habisnya. Sinar cahaya bersinar dan menerangi dunia. Namun, saat petir ilahi turun dan serangan pemusnahan surga memancarkan cahaya yang menerangi langit, sinar cahayanya menjadi semakin lemah. Ledakan. Dalam sekejap mata, kedua senjata itu bentrok. Suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Gemuruh. Seluruh bumi berguncang hebat. Gelombang udara menyapu seolah-olah itu nyata. Seluruh kotaro api hancur. Pegunungan di luar kotaro api tersapu oleh gelombang kejut dan rata dengan tanah. Retak-retak-retak. Saat tanah bergetar, retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Kresek. Di tengah petir, aura kuat Wang Chen ditampilkan sepenuhnya. Ahli yang murni keluarga Teng, yang sudah terluka parah, langsung mulai pingsan. Bagaimanapun, tubuhnya sudah compang kemping setelah terkena dua gerakan membunuh Wang Yan. Bagaimana dia bisa menahan serangan yang bisa memusnahkan langit ini? Retak-retak-retak. Tulangnya patah sedikit demi sedikit dan daging serta darahnya beterbangan kemana-mana. Ah. Ceritan yang menyayat hati terdengar di tengah suara gemuruh. Wang Chen, Wang Yan, aku tidak akan beristirahat sampai kamu mati. Selama keluarga Teng masih ada, jangan pernah berpikir untuk berdamai. Tetua keluarga Teng mengeluarkan raungan sedih dalam cahaya dan kilat yang tak ada habisnya. Astaga. Lalu, tiba-tiba, cahaya putih samar menembus kabut darah. Oh tidak. Melihat ini, murid Wang Chen menyusut dan dia berseru. Bukankah itu cahaya putih jiwa ilahi sang sesepuh? Dia ingin menyerahkan tubuhnya dan melarikan diri dengan jiwa ilahinya. Itu karena dia tahu betul betapa seriusnya lukanya setelah serangan ini. Menghadapi serangan dari dia dan Wang Yan, dia tidak punya peluang untuk menang. Daripada itu, dia lebih baik melarikan diri sekarang. Justru karena inilah ketika menghadapi pukulan yang begitu dahsyat, dia dengan tegas menyerap pada tubuh fisiknya dan rohnya lari kekejauhan dengan kecepatan tak terbatas. Jiwa ilahi seorang ahli yang murni abadi. Itu adalah aset terbesarnya. Melihat ini, Wang Chen sedikit cemas. Dia tidak menyangka tetua keluarga Teng begitu tegas. Dalam sekejap mata, sosok itu terbang ribuan meter dan hendak menyatu dengan kehampaan. Jika dia membiarkan orang ini melarikan diri, bukankah dia akan melepaskan seekor harimau kembali ke pegunungan? Apakah kamu masih ingin pergi? Namun, saat Wang Chen hendak mengejar dengan segala cara, sebuah suara acuh-ta'acuh bergema di seluruh dunia pada saat ini. Bukankah pemilik suara ini adalah Wang Yan? Pada saat ini, sosoknya muncul di depan jiwa ilahi yang hendak melarikan diri. Terima kasih telah menonton!